Jejak di balik kabut jilid 34. Kesepuluh orang itu masih saja berdebar-debar. Mereka menebak-nebak di dalam hati, apakah kira-kira yang akan dikatakan oleh Ki Ajar Permati? Anak-anakku, berkata Ki Ajar Permati kemudian, apakah kalian ingin segera pulang ke kampung halaman? Beberapa orang saling berpandangan. Keragu-raguan yang sangat nampak membayang di wajah mereka. Tidak seorang pun di antara mereka yang menjawab. Ki Ajar Permati pun tersenyum. Ia dapat mengerti kenapa orang-orang itu dibayangi oleh keragu-raguan. Anak-anakku, berkata Ki Ajar Permati kemudian, baiklah aku beritahukan, Ki Itu Menggung sudah mengambil keputusan, bahwa kalian semuanya akan dibebaskan. Kalian semuanya yang pernah ditawan dan diperlakukan tidak wajar di padepokan ini, akan diperkenankan pulang ke rumah kalian. Seperci kegembiraan telah memunculnya dari wajah-wajah mereka. Seorang yang tidak dapat mengendalikan dirinya bergeser setapak maju sambil bertanya, jadi, apakah kami boleh segera pulang? Besok kalian boleh pulang. Besok kami boleh pulang sahut yang lain. Ya, Ki Ajar Permati mengangguk-angguk. Seorang lagi di antara mereka bergeser setapak maju sambil bertanya untuk meyakinkan pendengarannya, jadi besok kami sudah dapat meninggalkan neraka ini? Ya, kalian akan bebas. Ternyata yang maha agung tidak meninggalkan kami, desis orang itu sambil mengusap matanya yang masah. Katanya selanjutnya dengan suara sendat, ibuku sudah menjadi semakin tua. Ayahku sudah tidak ada. Aku mempunyai tiga orang adik yang harus dihidupi. Kau belum beristri. Orang itu menggeleng. Katanya, belum, Ki Ajar. Apakah adikmu perempuan atau laki-laki? Seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Aku berharap adikku laki-laki sudah dapat membantu ibu mengerjakan sawah, sedang adikku perempuan dapat mengerjakan pekerjaan di rumah. Ki Ajar permati mengangguk-angguk. Katanya, keluargamu tentu akan merasa sangat gembira menerima kau kembali kepada mereka. Ya, Ki Ajar. Namun dengan demikian, maka Ki Ajar itu pun berkata di dalam hatinya, anak ini sangat diperlukan oleh keluarganya. Apakah aku akan memberikan tawaran kepadanya untuk tinggal di padepokan ini? Namun akhirnya Ki Ajar permati berpendapat bahwa ia hanya ingin menawarkan kesempatan. Apakah kesempatan itu akan dipergunakan atau tidak, tergantung sekali kepada kesepuluh orang itu. Karena itu, maka beberapa saat kemudian, Ki Ajar permati itu pun mulai berbicara tentang niatnya untuk mendapatkan beberapa orang yang bersedia tinggal bersamanya di padepokan itu. Jangan salah paham, berkata Ki Ajar kepada mereka kemudian. Bukan maksudku untuk menghambat kebebasan kalian. Yang aku katakan itu tidak lebih hanya satu tawaran. Besok kalian akan pulang ke rumah kalian masing-masing. Aku akan menunggu, siapa di antara kalian yang bersedia kembali, akan aku terima dengan senang hati. Jika aku mengundang kalian sekarang ini, karena menurut pendapatku, kalian masih muda, sehingga masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi atas kalian di masa mendatang. Kepada kalianlah aku memberikan tawaran. Tidak kepada orang-orang yang lebih tua. Tetapi tawaranku ini dapat kalian tolak jika kalian tidak tertarik. Mungkin kalian melihat kemungkinan yang lebih baik dari masa depan kalian lewat jalan yang lain. Seorang anak muda yang bertubuh tinggi bertanya, apakah yang akan kami lakukan dan bekal apakah yang akan kami dapatkan bagi masa depan kami jika kami berada di padepokan ini? Selama ini kami sudah banyak kehilangan waktu. Bahkan kami pun sudah berputus asa dan menganggap bahwa hidup kami adalah sia-sia. Anak muda, jawab Ki Ajar permati, padepokan ini, sebelum dikuasai oleh Ki Gede Lenglengan, adalah padepokan yang aku bangun bersama beberapa orang muridku. Pada kesempatan lain akan aku ceritakan, apakah yang pernah terjadi di padepokan ini sehingga aku terusir, bahkan hampir saja aku mati. Tetapi yang Maha Agung agaknya masih belum menghendaki hal itu terjadi, Ki Ajar berhenti sejenak. Sepuluh orang yang dipanggilnya itu mendengarkannya dengan seksama. Di sini kalian akan belajar berbagai macam pengetahuan menurut batas-batas pengetahuanku. Tentang olahkanuragan, tentang menggarap sawah, sedikit tentang kerajinan bambu, kayu, besi, tanah, mengenali lingkungan dan alam dan lain-lain yang perlu sebagai bekal masa depan. Tetapi sekali lagi, hanya sebatas pengetahuanku. Kalian tidak dapat menuntut terlalu banyak. Keterangan Ki Ajar itu sangat menarik. Tetapi seorang anak muda telah bertanya, tetapi bukankah kami tidak akan dipekerjakan lagi sebagai seekor kerbau? Kita akan bekerja keras. Mungkin sekeras apa yang pernah kalian lakukan. Tetapi dengan kesadaran memiliki padepokan ini, sehingga kemauan kerja itu akan tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Kalian tidak boleh salah menilai kehidupan yang akan kita bangun di padepokan ini, seolah-olah kitalah yang menjadi yang dipertuan. Kemudian para budak-budaklah, sebagaimana kalian pada masa kepemimpinan Ki Gede Leng-Lengan, yang bekerja keras melayani kita. Kita memang akan menjadi yang dipertuan di padepokan ini, tetapi kita pula lah yang akan menjadi budak-budak itu atas kemauan kita sendiri. Kesepuluh orang yang mendengarkan itu pun mengangguk-angguk kecil. Mereka mengerti maksud Ki Ajar Permati. Karena itu, kalian dapat menentukan pilihan. Yang sudah berada di padepokan ini sehari dua hari, sebulan atau setahun, namun kemudian tidak kerasan, mereka setiap saat dapat meninggalkan padepokan ini. Sejenak suasana menjadi hening. Sepuluh orang itu nampaknya sedang memikirkan tawaran Ki Ajar Permati. Kalian mempunyai waktu untuk membuat pertimbangan-pertimbangan. Besok kalian akan pulang. Keluarga kalian sudah lama menunggu. Kalian dapat membicarakan tawaranku ini dengan keluarga kalian. Baru setelah tiga atau empat hari, kalian mengambil keputusan. Siapa yang menerima tawaranku, akan kembali kepada padepokan ini. Siapa yang tidak menerima, biarlah mereka tidak kembali lagi. Tetapi bagaimana kami dapat sampai kepada padepokan ini seorang diri seandainya aku ingin kembali? Kecuali jalan terlalu rumit, mungkin aku akan bertemu dengan sisa-sisa para pengikut Ki Gede Lenglengan. Aku akan menunggu kalian selama lima hari di penginapan manjung. Kita akan bersama-sama naik kepada padepokan ini. Orang-orang itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, Terima kasih atas kesempatan ini, Ki Ajar. Kami akan memikirkannya serta memperbincangkannya dengan keluarga kami. Baiklah. Tetapi ingat, bahwa kita akan bekerja keras. Mungkin sekeras sebagaimana pernah kalian lakukan. Namun yang akan kita lakukan itu akan berarti bagi kita pula. Tidak bagi orang lain. Demikianlah, maka kesepuluh orang itu pun telah dikembalikan ke bangsal yang diperuntukkan bagi mereka. Pangeran Benawat telah memberitahukan kepada mereka, bahwa mereka boleh mengabarkan kabar kebebasan itu kepada kawan-kawan mereka, para tawanan di padepokan Watu Kambang itu. Biarlah malam nanti mereka dapat tidur nyenyak di malam terakhir mereka berada di padepokan ini, kecuali mereka yang kelak berniat untuk kembali ke padepokan ini. Kabar kebebasan itu benar-benar telah menggemparkan seisi bangsal. Ketika seorang dari sepuluh orang yang menghadap Ki Ajar permati itu mewakili kawan-kawannya menyampaikan keputusan Ki Tu Munggung bahwa esok mereka dapat meninggalkan padepokan itu, maka orang-orang sebangsal itu pun telah bersorak. Bahkan ada di antara mereka yang terduduk di pembaringan sambil menangis terisak-isak seperti anak-anak. Pangeran Benawat dan Paksi yang mendengar sorak itu tersenyum. Mereka ikut merasakan kegembiraan yang meledak dari mereka yang sudah merasa terlalu lama diperlakukan seperti seekor binatang. Mereka yang kebebasannya terbelenggu. Bahkan Pangeran Benawat itu pun kemudian berkata kepada Paksi, Marilah, kita lihat mereka. Marilah, Pangeran. Pangeran Benawat pun kemudian berkata kepada Ki Ajar permati, Kami akan ikut bergembira bersama mereka, Ki Ajar. Silahkan, Ger. Sudah sepantasnya kita ikut bergembira bersama mereka yang sedang bergembira. Tetapi kita juga ikut berprihatin bersama mereka yang sedang menyandang duka. Ya, Ki Ajar. Aku mengerti. Bahkan Pangeran dan Angger Paksi telah melakukannya. Pangeran Benawat tersenyum sambil mengangguk hormat. Orang-orang yang sedang bersukaria di bangsal tahanan itu tertegun ketika mereka melihat pintu bangsal itu terbuka. Demikian mereka melihat Pangeran Benawat dan Paksi memasuki ruangan, maka berebut mereka mendapatkannya. Sebagian langsung berlutut dan berusaha menyentuh kaki Pangeran Benawat, yang lain memeluk Paksi sambil berdesah, kami bersyukur, anak muda. Akhirnya tangan yang maha agung terasa menyentuh kami. Pangeran Benawat sibuk menarik mereka yang berjongkok untuk berdiri. Katanya berulang kali, bangkitlah. Berdirilah. Ketika mereka sudah menjadi tenang, maka Pangeran Benawat pun berkata, kami datang untuk mengucapkan selamat kepada kalian. Besok kalian akan meninggalkan. Pada pokan yang telah agak lama kalian huni. Namun sekaligus mengikat kalian dalam perbudakan. Terima kasih, Pangeran. Kami tidak akan melupakan jasa Pangeran dan Raden Paksi, berkata seorang di antara mereka. Bukan karena jasa kami. Tetapi Kitu Menggung atas pertimbangan Ki Ajar memang menentukan bahwa kalian harus dibebaskan setelah Ki Gede Leng-Lenggan terusir daripada pokan ini. Sayang sekali, orang itu tidak dapat ditangkap, ya, sayang sekali. Orang itu sangat menakutkan. Pada satu saat ia akan datang kembali kemari. Ia akan membawa banyak kawan-kawannya. Ia tentu akan menjemput anak-anak muda yang telah ditempahnya di sini beberapa saat lalu. Siapakah mereka itu bertanya Paksi? Kami tidak tahu, Raden. Tetapi kami pernah melihat sekelompok anak muda yang mendapat perlakuan khusus. Berapa orang? Tidak terlalu banyak. Tidak ada sepuluh orang. Mereka itulah yang kami maksudkan. Bukankah aku pernah bertanya tentang anak-anak muda angkatan mendatang kepada satu-dua orang di bangsal ini? Ya, sahut seorang yang lain, namun akhir-akhir ini kami sudah tidak dapat melihat mereka lagi. Mereka tentu berada di satu tempat. Pada kesempatan lain, mereka akan datang bersama Ki Gede Leng-Lenggan untuk mengambil kembali padepokannya. Ini bukan padepokan Ki Gede Leng-Lenggan, jawab Paksi. Padepokan ini adalah padepokan Ki Ajar Permati. Justru Leng-Lengganlah yang merebutnya dengan kera yang sangat licik, kotor dan keji. Mereka yang mendengarkan mengangguk-angguk. Baiklah, berkata pangeran Benawa, kami mengucapkan selamat jalan kepada kalian yang besok akan meninggalkan padepokan ini. Sebaiknya kalian berjalan bersama-sama sampai ke sekat yang memisahkan padepokan ini dengan dunia di luarnya. Sekelompok prajurit akan mengawasi kalian sampai ke tempat yang meyakinkan bahwa kalian tidak akan diganggu lagi oleh para pengikut Ki Gede Leng-Lenggan. Terima kasih, pangeran, berkata beberapa orang hampir bersamaan. Beristirahatlah malam nanti dengan sebaik-baiknya. Malam nanti adalah malam terakhir bagi kalian bermalam di padepokan yang tentu kalian anggap sebagai neraka ini. Ya, pangeran, mimpi kalian akan mendahului keberangkatan kalian menuju ke kebebasan, berkata paksi sambil tersenyum. Kalian tentu merasa diri kalian seperti burung yang besok akan dilepaskan dari sangkar yang dipanggang di atas api. Selamat malam. Pangeran Benawa dan paksi pun kemudian telah meninggalkan bangsal yang panjang itu. Namun dalam pada itu, ternyata orang-orang yang akan mendapatkan kebebasan di keesokan harinya itu justru tidak dapat tidur. Mereka sudah berangan-angan, betapa keluarganya akan menjadi sangat gembira menyambut kedatangannya yang agaknya telah dianggap hilang atau mati. Di keesokan harinya, dengan upacara singkat, Ki Itu Menggung dan Ki Ajar Permati telah melepas orang-orang yang telah diperbudak oleh Ki Gedeleng-Lenggan itu. Wajah-wajah mereka pun menjadi cerah, secerah langit di saat matahari terbit. Sementara itu sekelompok prajurit telah siap untuk mengantar mereka sampai ke seberang sekat yang memisahkan padepokan itu dengan dunia di luarnya. Sehingga para prajurit itu yakin bahwa orang-orang itu tidak akan mengalami kesulitan dengan sisa-sisa pengikut Ki Gedeleng-Lenggan. Dalam pada itu, pangeran Benawa dan paksi masih saja berada di padepokan itu. Ki Itu Menggung sendiri sudah merencanakan untuk segera kembali ke pajang sambil membawa beberapa orang kawan yang lain. Aku mohon Ki Itu Menggung bersabar sampai sepekan, berkata Ki Ajar Permati. Kenapa sepekan? Aku berjanji untuk berada sepekan di manjung menunggu mereka yang bersedia untuk tinggal bersamaku di padepokan ini. Apakah aku yang harus berada di sini? Masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi, justru karena Ki Gedeleng-Lenggan tidak tertangkap. Kang Jeng Sultan tentu menungguku. Ki Itu Menggung dapat mengirimkan penghubung untuk menyampaikan laporan kepada Kang Jeng Sultan. Ki Itu Menggung itu pun tersenyum. Katanya, baiklah, aku mengalah. Aku akan berada di sini sampai sepekan. Jika Ki Itu Menggung berkenan, biarlah para tawanan itu tetap berada di sini sampai sepekan pula, berkata paksi. Ki Itu Menggung mengerutkan dahinya. Lalu katanya, ya, mereka akan pergi ke pajang bersamaku. Terima kasih, Ki Itu Menggung. Jika Di Perkenankan, aku akan berusaha mendapatkan keterangan serba sedikit tentang adikku yang sudah tidak berada di sini lagi. Aku tidak berkeberatan, paksi. Tetapi kau pun harus mengingat, bahwa selama berada di tangan Ki Gedeleng-Lenggan atau orang-orang yang pikirannya sejalan, otak adikmu tentu sudah diracuni. Jika kau menemukannya, mungkin kau justru akan mengalami kesulitan. Kau tentu akan bersikap manis kepadanya, tetapi adikmu tentu mendendamu. Kau tentu dianggap berhianat karena kau tidak mengikut langkah ayahmu. Sementara itu adikmu adalah seorang anak muda yang dibentuk untuk meneruskan apa yang disebutnya sebagai satu perjuangan yang panjang. Adikmu adalah salah seorang dari anak-anak muda yang disebut tangkatan mendatang itu. Paksi menarik nafas panjang. Seolah-olah ditujukan kepada dirinya sendiri ia bergumam, apakah aku sudah terlambat? Kita akan mencobanya, sahup pangeran benawa. Kita tidak tahu pasti, apa yang telah terjadi dengan adikmu. Tetapi menurut perhitungan alar, maka adikmu tentu sudah dibelenggu oleh ajaran-ajaran Ki Gedeleng-Lenggan. Meskipun demikian, kita dapat mencobanya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dan berbicara dengan terbuka. Tetapi Ki Tumenggung menggelengkan kepalanya. Katanya, menurut pendapatku, paksi memang sudah terlambat. Jika paksi pergi juga untuk mencarinya, maka paksi tentu akan menghadapi rintangan dan hambatan yang sulit dapat ditembus, karena rintangan dan hambatan itu akan berlapis, sebagaimana paksi datang kepada pokan ini. Dengan kekuatan yang terhitung besar, kita pecahkan pada pokan ini. Tetapi kita tidak menemukan adik paksi itu. Terbalik, Ki Tumenggung, sahup pangeran benawa sambil tersenyum. Apa yang terbalik, pangeran? Kita menyerang pada pokan ini dengan kekuatan yang terhitung besar karena kita sudah mendapat keterangan bahwa anak-anak muda itu sudah tidak berada di sini. Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil berdesis, ya, pangeran benawa. Meskipun demikian, pada pokan ini dapat dipakai sebagai ukuran, bahwa adik paksi itu berada di lingkungan sebagaimana pada pokan ini. Paksi tidak akan mudah memasukinya dan bertemu dengan adiknya itu. Terima kasih atas peringatan Ki Tumenggung, desis paksi. Tetapi sulit bagiku untuk mengurungkan niat mencari adikku itu. Mungkin yang terjadi adalah sama sekali berlawanan dengan niatku menemuinya karena keadaan. Tetapi aku ingin mencobanya, Ki Tumenggung. Jika tekadmu sudah tidak dapat digoyahkan lagi, terserah kepadamu. Tetapi kau harus sangat berhati-hati. Aku menyertainya, Ki Tumenggung. Mudah-mudahan apapun yang terjadi, kami berdua tidak akan kehabisan akal. Baiklah, pangeran, kami akan berdoa bagi pangeran benawa dan paksi. Selanjutnya, jika paksi masih ingin berbicara dengan para tawanan, tentu tidak ada keberatannya apa-apa. Silahkan. Mungkin pangeran dan paksi akan mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang anak-anak muda itu. Sebenarnya lah, pangeran benawa dan paksi berusaha untuk mendapat keterangan tentang anak-anak muda yang telah dikirim ke tempat yang lain di sisi selatan kaki Gunung Merapi. Di hari-hari berikutnya, dengan sabar pangeran benawa dan paksi berbicara dengan beberapa orang tawanan. Seorang demi seorang mereka dipanggil untuk menghadap pangeran benawa dan paksi. Namun ternyata tidak banyak keterangan yang didapat oleh pangeran benawa dan paksi tentang adik laki-laki paksi, meskipun adik laki-laki paksi itu banyak dikenal di padepokan itu. Raden Lajer Laksita memang memiliki beberapa kelebihan dari kawan-kawannya, sehingga ia termasuk seorang anak muda pada tataran tertinggi di antara beberapa orang anak muda yang lain. Namun ketika pangeran benawa dan paksi memanggil seorang yang rambutnya sudah mulai memutih, maka keterangan-keterangan yang didengarnya dapat sedikit menambah pengenalannya atas arah dan tujuan sekelompok anak muda yang disiapkan bagi angkatan mendatang itu. Siapakah namamu bertanya pangeran benawa kepada orang yang rambutnya sudah mulai ditumbuhi uban itu? Kigede leng lengan memanggil hamba riwut, jawab orang itu. Itu adalah nama panggilanmu menurut lidah Kigede leng lengan. Tetapi siapakah namamu yang sebenarnya? Nama hamba yang sebenarnya adalah Surarja, pangeran, apa hubunganmu dengan Kigede leng lengan? Hamba tidak mempunyai hubungan khusus dengan Kigede leng lengan. Jadi kenapa kau berada di sini? Apakah kau memang seorang yang menganggap dirimu pejuang untuk ikut mempersiapkan angkatan mendatang di sini? Surarja menarik nafas dalam-dalam. Katanya, hamba terlempar ke tempat ini bukan atas keinginan hamba sendiri. Jadi, sebenarnya hamba adalah pemomong Raden Suminar. Ketika Raden Suminar untuk sementara berada di sini, hamba pun berada di sini pula. Bukankah Raden Suminar itu murid Kigede leng lengan? Ya. Tetapi bukan murid murni dari perguruan ini. Ketika Raden Suminar memasuki pada pokan ini, Raden Suminar sudah berbekal ilmu. Namun di sini ilmu Raden Suminar itu dimatangkan, dilengkapi, diisi dan semakin ditingkatkan. Ketika Raden Suminar itu bergabung dengan Haria Wisaka, kenapa kau tidak ikut pula bertanya paksi? Ilmu ku tidak selengkap ilmu Raden Suminar. Aku tidak diperlukan oleh Haria Wisaka. Bahkan mungkin aku hanya akan menjadi penghambat bagi Raden Suminar. Karena itu, aku ditinggalkan saja di padepokan ini, mengabdi kepada Kigede leng lengan. Pada saat Raden Suminar sudah tidak ada di padepokan ini, bukankah ada beberapa orang anak muda yang ditempa di sini dan dipersiapkan sebagaimana Raden Suminar untuk mendukung perjuangan Haria Wisaka di masa mendatang bertanya Pangeran Benawa. Hamba, Pangeran. Ada beberapa orang anak muda yang ditempa di sini. Mereka memang dipersiapkan untuk melanjutkan perjuangan di masa mendatang. Tetapi Haria Wisaka itu sendiri telah tertangkap. Karena itukah mereka telah dipindahkan ke sisi selatan kaki Gunung Merapi? Ada beberapa sebab, Pangeran. Di antaranya memang karena Haria Wisaka tertangkap serta gugurnya Raden Suminar. Tetapi tentu ada sebab-sebab lain yang menimbulkan kekhawatiran Kigede leng lengan, bahwa pada suatu saat padepokannya yang terpencil ini akan diketahui orang. Tetapi Kigede tidak meletakkan penjagaan di mulut sekat yang memisahkan padepokan ini dengan dunia luar. Ketika beberapa lama setelah timbul kecemasan itu tidak terjadi apa-apa, maka keyakinan Kigede leng lengan bahwa padepokan ini tidak akan diketahui oleh orang lain, kembali menjadi kuat. Itu adalah satu kelengahan. Apa yang kau ketahui tentang anak-anak muda itu, Kisurarja bertanya paksi kemudian. Tidak banyak, Raden. Mereka sekarang ditempatkan di mana? Tidak seorang pun tahu kecuali Kigede leng lengan sendiri. Kisurarja, berkata Pangeran Benawa kemudian, ketika Paman Hariawisaka tertangkap, setelah Raden Suminar dugur, Paman Hariawisaka telah menyadari betapa anak-anak muda itu akan hidup dalam kesiasiaan. Raden Suminar yang telah dipersiapkan dengan baik itu pun akhirnya terkapar mati tanpa arti apa-apa. Karena itu, maka akhirnya Paman Hariawisaka mengambil keputusan untuk memberitahukan kepada kami, di mana anak-anak muda itu ditempa untuk menjadi seorang pejuang yang tangguh sebagai Manara dan Suminar. Namun yang akhirnya akan terdampar ke dalam kematian yang sia-sia. Pangeran berkata sebenarnya, Ya. Kenapa aku berbohong? Bukankah akhirnya kami benar-benar menemukan pada pokan ini? Apakah pengakuan Hariawisaka itu diberikan setelah mengalami tekanan lahir dan batin? Kau kira ada orang yang dapat memaksa Hariawisaka berbicara tanpa dikehendakinya sendiri? Hariawisaka memang seorang yang berilmu tinggi. Tetapi di pajang pun ada orang yang berilmu tinggi, yang akan dapat memberikan tekanan kewadagan, sehingga memaksa Hariawisaka untuk terbicara. Hariawisaka adalah seorang laki-laki. Bahkan mungkin kami pun tidak akan dapat memaksamu berbicara meskipun kau harus mati dengan luka arang keranjang. Tetapi dengan kesadaran betapa pentingnya menyelamatkan jiwa anak-anak muda itu dari masa depan yang kelam dan tidak berarti sama sekali bagi dirinya sendiri dan bagi orang banyak, mungkin kau akan berbicara tentang anak-anak muda itu. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, pangeran telah mengusik ketenangan jiwa hamba. Sampai saat ini hamba yang tertangkap dalam pertempuran tidak merasa cemas sama sekali tentang nasib hamba. Hamba sudah pasrah seandainya hamba dihukum mati dengan care apapun juga. Justru karena itu, hamba tidak pernah merasa gelisah. Tetapi keterangan pangeran itu benar-benar membuat hamba menjadi gelisah. Jadikah sudah pasrah seandainya kau dihukum mati ya, pangeran? Apakah yang kau maksud dengan pasrah? Pasrah kepada para petugas pajang yang berwenang untuk mengadilimu, kemudian pasrah kepada para prajurit yang akan melaksanakan hukuman itu? Ya. Hanya itu? Kepada siapa kau pasrahkan nyawamu? Pertanyaan itu terasa menyengat jantung surarja. Dipandangnya pangeran benawa dengan tajamnya. Kemudian dipandanginya pula wajah paksi. Akhirnya surarja yang rambutnya sudah mulai umanan itu menundukan wajahnya. Sementara itu pangeran benawa berkata selanjutnya, Ki surarja, terserah kepadamu, apakah kau bersedia untuk memberikan beberapa petunjuk tentang anak-anak muda itu atau tidak? Jika kau masih mempunyai keinginan untuk menyelamatkan anak-anak muda itu dari kegelapan di masa depannya, tolonglah mereka. Kelak mereka akan berterima kasih kepadamu. Surarja itu semakin menundukan wajahnya. Namun seakan-akan ditujukan kepada diri sendiri. Surarja itu pun bergumam, bagaimana aku tahu, bahwa pangeran dan raden paksi akan menyelamatkan mereka? Bukan sebaliknya menangkap dan menghukum mereka dengan hukuman mati. Paksilah yang segera menyahut, seorang di antara mereka adalah adikku. Surarja mengerutkan dahinya. Sementara paksi berkata selanjutnya, Lajer Laksita adalah adikku. Bukankah Raden Lajer Laksita itu putra kitu menggungsar pabiwada ya? Aku juga putra kitu menggungsar pabiwada. Tetapi, aku sudah berhianat menurut sisi penglihatan para pengikut haria wisaka. Aku memang tidak sependapat dengan ayah. Karena itu, aku bukan pengikut haria wisaka. Tetapi adikku yang sedang meningkat dewasa itu telah dibentuk oleh ayah menjadi seorang suminar baru. Jika ia tidak diselamatkan, maka nasibnya tentu akan seperti Raden Suminar. Bahkan mungkin akan lebih buruk lagi, karena para pengikut haria wisaka itu sekarang tidak lebih dari sebuah gerombolan yang tidak lagi mempunyai pengikat yang cukup berwibawa. Suraraja menarik nafas dalam-dalam. Nampak keragu-raguan yang sangat sedang mencengkam jantungnya, sehingga tubuhnya menjadi basah oleh keringat. Ki Suraraja, desis pangeran benawa kemudian. Hamba, pangeran. Aku sudah tahu, bahwa anak-anak muda daripada pokan ini yang jumlahnya tidak mencapai 10 orang itu berada di sisi selatan kaki Gunung Merapi. Mereka diasuh oleh sepasang suami istri yang berilmu tinggi. Namun orang yang mengatakan hal itu tidak mengetahui nama sepasang suami istri itu. Suraraja terkejut. Bahkan ia pun bertanya, siapa yang mengatakan hal itu kepada pangeran? Kau tidak perlu tahu, Ki Suraraja. Kau berpendirian lain, itu berarti bahwa aku telah mengadu kalian berdua, jika aku memberitahukanmu. Suraraja menarik nafas panjang. Katanya, keterangan itu benar, pangeran, dapatkah kau menyebutkan, siapakah sepasang suami istri itu? Ki Gede lenglengan tidak menyebut namanya. Tetapi Ki Gede pernah di luar sadarnya mengatakan, bahwa sepasang suami istri iblis itu dapat mencala putra-mencala putri. Mereka dapat berganti rupa menjadi orang lain? Maksudku tidak sejauh itu. Sepasang suami istri itu pada suatu saat dapat menjadi dua orang suami istri yang nampak lembut, baik dan akrab. Namun pada saat yang lain benar-benar dapat berhati iblis. Mereka membunuh dengan tanpa berkedip. Jantung pangeran benawa dan paksi menjadi berdebar-debar. Sementara itu orang yang rambutnya mulai ubanan itu berkata selanjutnya, mula-mula kedua orang suami istri itu bermusuhan dengan haria wisaka. Namun tidak karena landasan paham dan sikap mereka terhadap pajang. Tetapi sekedar persaingan yang tidak mempunyai landasan apapun. Mereka sama-sama menginginkan pusaka istana yang hilang dari bangsal perbendaharaan. Namun ketika sepasang suami istri itu sempat bertemu dengan kigedeleng-lengan yang memang sudah mereka kenal sejak masa muda mereka, maka kedua orang suami istri itu bersedia dan bahkan menjadi pendukung yang kuat dari perjuangan haria wisaka. Sehingga akhirnya justru mereka mendapat kepercayaan untuk membentuk masa depan beberapa orang anak muda yang semula ditempa di padepokan ini. Pangeran benawa dan paksi saling berpandangan sejenak. Meskipun mereka tidak mempunyai kepastian, tetapi tiba-tiba saja angan-angan mereka hingga pada sepasang suami istri yang aneh yang pernah mereka jumpai di sisi selatan kaki gunung merapi. Repak rembulung dan pupus rembulung. Namun mereka pun berkata di dalam hati, mungkin tidak ada hubungannya sama sekali dengan kedua orang itu. Karena itu, baik pangeran benawa maupun paksi tidak menyahut sama sekali. Dalam pada itu, pangeran benawa pun bertanya, apalagi yang dapat kau katakan tentang sepasang suami istri itu? Tidak ada lagi, pangeran. Hamba memang tidak banyak mengetahui tentang kedua orang itu. Kau pernah bertemu dengan orang itu. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Namun wajahnya membayangkan keragu-raguan yang dalam. Kemudian ia pun berkata, Aku pernah melihat orang itu. Tetapi jaraknya tidak terlalu dekat. Jadi orang itu pernah datang kemari dan mengetahui bahwa di sini ada sebuah padepokan? Tidak. Tidak di sini. Tetapi di tempat lain. Pembicaraan antara mereka dilakukan di tempat yang juga dirahasiakan. Waktu itu, hamba mendapat kesempatan mengikuti Ki Gede Leng-Lengan bersama seorang kepercayaannya yang lain. Siapa orang itu? Ki Prana Sanggit. Kau dapat menunjukkan kepada kami orang yang bernama Prana Sanggit itu. Orang itu sudah terbunuh, Pangeran. Hamba melihat mayatnya pada saat siap dikuburkan. Jadi Prana Sanggit itu sudah terbunuh. Paksi menegaskan. Ya, Raden. Jadi kau satu-satunya orang yang dapat memberikan keterangan tentang suami istri itu? Aku sudah mengatakan apa yang aku ketahui, Raden. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Agaknya ia memang harus pergi ke kaki gunung merapi di sisi selatan. Namun Paksi dan Pangeran Benawa tidak segera meninggalkan pada pokan itu. Ia masih mencoba untuk berbicara dengan beberapa orang yang lain. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang dapat memberikan keterangan lebih jelas dari laki-laki yang rambutnya sudah mulai umanan itu. Dalam pada itu, Ki Ajar Permati telah menepati janjinya untuk berada di Manjung, menunggu beberapa orang yang bersedia tinggal bersamanya di pada pokan. Pada pokan yang kemudian telah menjadi pada pokan yang terbuka, karena sudah banyak diketahui orang, terutama para prajurit pajang. Selama sepekan di Manjung, ternyata Ki Ajar Permati telah menerima lebih dari sepuluh orang. Ternyata ada seorang anak muda yang datang bersama seorang kawannya yang menyatakan ingin sekali tinggal di pada pokan Watu Kambang. Ketika aku menceritakan niatku untuk kembali ke pada pokan ini, ia menyatakan keinginannya, apabila diperkenankan, untuk ikut berguru di pada pokan Watu Kambang, Ki Ajar. Ki Ajar tersenyum. Katanya, baiklah. Tetapi ia harus menyadari sebelumnya, bahwa berada di sebuah pada pokan berbeda dengan bekerja keras. Mungkin sikapku pun akan berbeda. Sebagai seorang guru dan pemimpin pada pokan, aku tidak akan serama sekarang ini. Anak muda itu berpaling kepada kawannya. Dengan nada berat ia pun berkata, nah, kau dengar. Kawannya itu mengangguk. Katanya, ayah juga mengatakan seperti itu, ayahmu bertanya Ki Ajar Permati. Ya, Ki Ajar. Ayah juga pernah berguru. Tetapi hanya sebentar. Dengan berat hati ayah harus meninggalkan perguruannya, kenapa? Ayah dipanggil kakek untuk segera menikah. Kakek sudah sepakat dengan seorang sahabatnya untuk mengikat persaudaraan mereka lebih erat. Dan ayahmu benar-benar pulang? Ya. Ayah minta diri kepada gurunya. Kemudian ayah pun menikah dengan gadis yang sudah ditetapkan. Maka kemudian lahirlah anak-anaknya, termasuk aku. Ki Ajar tertawa. Ia senang mendengar kera anak muda itu bercerita. Katanya kemudian, baiklah, jikakah sudah siap bekerja keras. Dalam pada itu, seorang anak muda yang lain telah membawa adiknya ke Manjung. Dengan ragu-ragu ia pun berkata, Ki Ajar, aku adalah anak yang tertua. Seperti sudah pernah aku sampaikan kepada Ki Ajar, bahwa ayahku sudah tidak ada. Ibuku menjadi semakin tua. Karena itu, aku akan menjadi seorang ayah bagi adik-adikku. Seorang dari adikku itu justru ingin berada di Padepokan. Aku sudah mengatakan kepadanya, bahwa tinggal di Padepokan adalah sama artinya dengan bekerja keras. Tetapi ia benar-benar ingin, sementara ibu pun telah mengizinkannya. Ki Ajar mengangguk-angguk. Dipandanginya seorang remaja yang memasuki masa dewasanya. Tubuhnya nampak kokoh oleh kerja yang sehari-hari dilakukannya. Kulitnya berwarna tembaga oleh sinar matahari yang setiap hari memanggangnya. Baiklah, berkata Ki Ajar permati, aku tidak berkeberatan. Biarlah ia bersamaku di Padepokan. Terima kasih, Ki Ajar, berkata anak muda yang memasuki usia dewasanya itu. Aku akan patuh dan menjalankan segala perintah dan petunjuk Ki Ajar. Ki Ajar tersenyum. Katanya, kau akan menjadi murid yang baik. Sementara itu, ada tiga orang yang datang atas kehendak mereka sendiri. Mereka termasuk orang-orang yang tertawan. Meskipun mereka tidak termasuk sepuluh orang yang dipanggil Ki Ajar, tetapi karena mereka mendengar dari seorang di antara kesepuluh orang itu, maka mereka pun telah datang untuk menyatakan keinginan mereka tinggal di Padepokan itu. Aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi, Ki Ajar, berkata seorang di antara mereka. Kedua orang tuaku memang sudah lama meninggal. Sementara itu, selama aku berada di Padepokan ini, istriku pun telah meninggal pula. Karena itu, maka aku merasa bahwa sebaiknya aku berada di Padepokan Watu Kambang saja. Sementara itu, seorang yang lain berkata, Ki Ajar, selama aku berada di dalam perbudakan, ternyata istriku telah meninggalkan aku. Ia telah menikah lagi dengan orang lain. Sedangkan orang lain itu adalah sepupuku sendiri. Seorang anakku ikut bersama mereka. Ibunya dan suaminya yang sekarang tidak melepaskan anak itu untuk aku asuh. Karena itu, aku berniat untuk menenggelamkan hidupku di Padepokan ini. Aku tidak pernah berniat untuk menikah lagi, jika hanya sampai sekian betas kesetiaan seorang perempuan. Belum tentu kalau istrimu bukan seorang perempuan yang setia. Tetapi karena kau disangkanya hilang dan setelah lebih dari setahun tidak ada kabar beritanya, maka istrimu tidak dapat menolak ketika lamaran dari saudara sepupumu itu datang. Ya, ya, Ki Ajar benar. Istriku memang sudah hampir gelah memikirkan kepergianku. Menurut ayah dan ibuku, pernikahannya itu dapat menjadi obat baginya. Baiklah. Jika kalian semuanya bersedia untuk bekerja keras bersamaku, maka aku tidak akan berkeberatan atas kehadiran kalian semuanya. Demikianlah, setelah lewat sepekan, maka Ki Ajar pun telah mengajak orang-orang yang menyatakan kesediaannya berada di Padepokan itu meninggalkan manjung. Mereka akan memasuki sebuah dunia yang tidak lagi disekat dan dipisahkan oleh dunia di luarnya, meskipun letak Padepokan itu tetap saja terasing. Setelah Ki Ajar berada lagi di Padepokan, maka Ki Tumenggung Yudatama pun berniat untuk meninggalkan Padepokan itu. Tetapi seperti rencana semula, sebagian dari prajuritnya akan tinggal di Padepokan itu. Ki Tumenggung masih memikirkan kemungkinan, bahwa Ki Gedeleng-Lenggan akan kembali lagi. Mudah-mudahan tidak, Ki Tumenggung, berkata Ki Ajar permati. Setelah sekat Padepokan ini terbuka, Leng-Lenggan tidak akan tertarik lagi kepada Padepokan ini, karena Padepokan ini tidak ada perbedaannya dengan Padepokan-Padepokan yang berdiri di mana-mana. Meskipun demikian, bahwa Ki Tumenggung berkenan meninggalkan sebagian prajurit pajang, aku mengucapkan terima kasih. Dalam pada itu, Pangeran Benawa dan Paksi pun telah berniat untuk meninggalkan Padepokan itu pula. Dengan nada berat Paksi pun berkata, Pangeran, hamba berniat untuk menyusuri lorong-lorong di sisi selatan kaki Gunung Merapi. Mungkin hamba akan berada di sana untuk waktu yang agak panjang. Aku akan pergi bersamamu, Paksi. Pangeran adalah putra Kangjeng Sultan Hadi Wijaya. Agaknya kurang baik bagi Pangeran untuk terlalu lama berada di luar istana. Karena itu, apakah tidak sebaiknya Pangeran kembali ke pajang bersama Ki Tumenggung Yudatama, sementara itu, biarlah hamba pergi ke sisi selatan kaki Gunung Merapi ini. Aku akan pergi bersamamu, Paksi. Aku sadari, bahwa sebaiknya aku segera kembali ke istana. Karena itu, pada saatnya mungkin aku akan meninggalkanmu di sisi selatan kaki Gunung Merapi. Mungkin Kangjeng Sultan telah menunggu kehadiran Pangeran di istana. Biarlah Ki Tumenggung Yudatama mengatakan kepada Ayah Anda, bahwa aku akan pergi ke sisi selatan Gunung Merapi. Tetapi tidak akan terlalu lama. Kangjeng Sultan akan dapat menjadi kesepian. Raden Sutawijaya juga tidak berada di Kasatrian. Bukankah Raden Sutawijaya pergi ke alas mentaok? Mungkinkah Kangmas Sutawijaya justru sudah berada di istana sekarang? Paksi menarik nafas dalam-dalam. Ia mengenal Pangeran Benawa dengan baik. Karena itu, ia tidak akan dapat merubah keinginannya untuk pergi bersamanya. Demikianlah, ketika Ki Ajar dan beberapa orang yang bersedia berada di padepokan itu telah siap, Ki Tumenggung pun telah minta diri bersama sebagian dari prajurit-prajuritnya. Bersama Ki Tumenggung telah dibawa pula para tawanan yang tertangkap dan yang telah menyerah. Dengan upacara kecil, Ki Ajar dan seisi padepokan itu telah melepas Ki Tumenggung yang meninggalkan padepokan itu. Para prajurit yang ditinggalkan di padepokan itu pun telah memberikan penghormatan kepada kawan-kawannya yang berangkat menuju ke Pajang. Ternyata Ki Lurah Wira Pranata yang diserahi pimpinan atas para prajurit yang ditinggalkan adalah seorang yang baik dan rajin. Diperintahkannya para prajuritnya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di sebuah padepokan. Mereka tidak berpijak dengan kaku pada kedudukan mereka sebagai seorang prajurit. Tetapi mereka pun telah mencoba untuk ikut berbuat sebagaimana dilakukan oleh penghuni padepokan itu. Ki Ajar Permati memang harus mulai segala galanya dari permulaan. Diajaknya para cantriknya yang baru untuk mengenali lingkungannya. Ternyata banyak pula para prajurit yang ikut melakukannya. Mereka berjalan berkeliling lingkungan yang semula terpencil itu. Sawah, pategalan, sungai, belumbang yang menyimpan berbagai jenis ikan, padang rumput untuk menggembalakan kambing, lembu dan kerbau yang banyak terdapat di padepokan itu. Lingkungan yang dipagari dengan pagar bambu yang rapat, tempat para cantrik di padepokan itu memelihara ayam, dan semuanya yang terdapat di lingkungan yang semula tidak dikenal oleh dunia di sekitarnya. Para cantrik yang semula menjadi budak di padepokan itu sudah mengenali semuanya itu. Tetapi orang-orang yang baru saja memasuki padepokan itu, harus berdecak kagum. Ternyata di padepokan itu segala kebutuhan seakan-akan telah dapat dipenuhi. Bahkan di padepokan itu, terdapat juga para cantrik yang pandai membuat kerajinan bambu, kayu dan besi. Ada beberapa perapian pandai besi terdapat di sudut padepokan. Sebuah barak yang panjang untuk mengerjakan pekerjaan kayu dan bambu. Di satu sisi, aku menaruh hormat kepada Ki Gede Lenglengan, berkata Ki Ajar Permati, tetapi di sisi lain, Ki Gede Lenglengan adalah orang yang terkutuk. Kebengisannya yang tidak terkendali, nafsunya yang melonjak-lonjak di dadanya serta mimpinya yang buruk, membuatnya menjadi orang yang tidak terkendali. Para cantriknya dan para prajurit mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, Ki Ajar pun berkata selanjutnya, sekarang, kitalah yang tinggal di sini. Yang kita anggap baik akan kita pertahankan. Bahkan jika mungkin kita tingkatkan. Daerah ini bukan lagi daerah tertutup. Karena itu, maka hubungan kita dengan dunia luar akan berjalan lebih mantap. Demikianlah, maka padepokan yang namanya masih tetap dipertahankan oleh Ki Ajar Permati, yaitu padepokan Watu Kambang, telah mulai dengan langkah pertamanya. Sementara itu, maka pangeran Benawa dan Paksi pun telah menemui Ki Ajar Permati serta Ki Lurah Wira Pranata. Mereka minta diri untuk melanjutkan usaha Mereka mencari adik laki-laki Paksi yang telah dipindahkan dari padepokan Watu Kambang. Apakah pangeran dan anggar Paksi menemukan petunjuk-petunjuk baru untuk menelusuri jejak adik laki-laki anggar itu bertanya Ki Ajar Permati. Tidak begitu jelas, Ki Ajar, jawab pangeran Benawa. Yang dapat kami ketahui, adik laki-laki Paksi bersama beberapa orang anak muda telah diserahkan kepada sepasang suami istri di sisi selatan kaki gunung Merapi ini. Apakah pangeran memerlukan pasukan untuk menangkap kedua orang itu bertanya Ki Lurah Wira Pranata. Tidak, Ki Lurah. Kami masih harus menemukan siapakah kedua orang suami istri itu. Jika pangeran sudah menemukan, panggil kami. Kami akan menangkap mereka jika pangeran menghendaki. Pangeran Benawa mengangguk. Katanya, baiklah, Ki Lurah. Tetapi kami tidak dapat mengatakan, kapan kami dapat menemukan mereka, kapan saja pangeran memerintahkan. Terima kasih atas kesediaan Ki Lurah. Sementara itu, Ki Ajar pun berkata, pangeran dan angger Paksi harus berhati-hati. Bukan saja kedua orang suami istri itu tentu orang berilmu tinggi. Tetapi ada kemungkinan pangeran dan angger Paksi bertemu dengan Ki Gede Lenglengan. Aku yakin bahwa Ki Gede Lenglengan tentu juga pergi kepada pokan suami istri itu, di mana mereka menempatkan anak-anak muda dari angkatan mendatang. Ya, Ki Ajar. Kami akan berhati-hati. Persoalannya adalah karena adik angger Paksi itu sendiri, menganggap bahwa angger Paksi telah berhianat kepada ayahnya serta perjuangannya. Aku menyadari itu, Ki Ajar. Dengan demikian, pekerjaan yang angger pikul adalah pekerjaan yang berat sekali. Ya, Ki Ajar. Mudah-mudahan yang Maha Agung memberi jalan kepadaku agar aku dapat membawa adikku itu pulang. Ibu tentu akan merasa gembira sekali. Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku akan berdoa bagi keberhasilan angger Paksi dan pangeran Benawa yang akan menyertai angger. Terima kasih, Ki Ajar. Kapan pangeran Benawa dan angger Paksi akan berangkat besok pagi-pagi, Ki Ajar? Baiklah. Namun ada yang ingin aku peringatkan kepada pangeran Benawa, tentang apa, Ki Ajar? Jangan pernah mengenakan cincin kerajaan itu di sepanjang perjalanan, pangeran Benawa tersenyum. Katanya, baiklah, Ki Ajar. Aku mengerti. Pangeran akan dapat terlibat dalam persoalan yang lain, yang sama sekali tidak pangeran duga sebelumnya. Terima kasih atas peringatan itu, Ki Ajar. Aku akan menyembunyikan cincin itu agar aku tidak terjerat dalam persoalan baru. Malam menjelang kepergian pangeran Benawa dan Paksi, keduanya telah menyempatkan diri menemui para penghuni baru padepokan Watu Kambang itu untuk minta diri. Juga kepada para prajurit yang berada di padepokan itu. Demikianlah, di dini hari berikutnya, padepokan itu sudah nampak sibuk. Dua orang cantrik telah menyalakan api, menjerang air dan menanak nasi. Mereka mempunyai beberapa butir telur yang dapat mereka rebus. Sayur kacang panjang yang dingin pun segera dipanasi. Ketika cahaya fajar membayang di langit, maka Wijang dan Paksi pun telah siap pula untuk berangkat, menempuh sebuah perjalanan baru yang panjang. Silahkan makan dahulu, pangeran dan anggar Paksi. Kalian berdua akan berjalan jauh. Bahkan kalian tidak tahu, di mana dan kapan kalian akan sampai ketujuan. Keduanya memang tidak menolak. Mereka pun kemudian makan pagi lebih dahulu sebelum berangkat meninggalkan padepokan. Baru ketika langit menjadi semakin terang, menjelang matahari terbit, keduanya sekali lagi minta diri kepada penghuni padepokan itu serta para prajurit untuk meninggalkan padepokan Watu Kambang. Selamat jalan, pangeran. Selamat jalan, anggar Paksi, desis Ki Ajar permati. Aku mohon kalian berdua datang lagi ke padepokan ini. Kapanpun. Pangeran Benawa tersenyum. Katanya, tentu, Ki Ajar. Pada suatu hari kami akan singgah di padepokan ini. Sejenak kemudian, maka pangeran Benawa dan Paksi itu pun telah keluar dan regol padepokan. Mereka akan melewati bulak di antara sawah yang digarap oleh para cantrik dan orang-orang yang telah diperbudak oleh Ki Gede Lenglengan. Untuk beberapa saat mereka berjalan di jalan yang rata dan nampak terpelihara di antara tanaman yang nampak hijau subur. Air yang jernih mengalir di parit yang memujur panjang di pinggir jalan itu. Beberapa batang pohon turit tumbuh di atas tanggul parit, yang dapat menjadi tempat berlindung bagi mereka yang berjalan di bawah teriknya matahari. Di kejauhan nampak hutan hereng pegunungan yang hijau lebat melindungi lingkungan dari ganasnya air hujan. Ketika cahaya matahari pagi nampak bagaikan membakar langit, maka keduanya telah sampai di sekat yang memisahkan padepokan itu dari dunia di sekitarnya. Namun sekat itu seakan-akan sudah runtuh pada saat pasukan pajang memasuki padepokan yang tertutup itu. Padepokan yang ternyata menjadi bagian dari landasan kekuatan haria wisaka, justru untuk jangka yang panjang. Pangeran benawa yang dalam pengembaraannya mengenakan nama wijang, serta paksi itu pun kemudian mulai menuruni kaki gunung merapi melalui tanah yang miring, berbatu-batu padas ditebari dengan batu-batu yang besar berserakan di mana-mana. Untuk beberapa saat mereka berjalan di atas tanah yang sama sekali tidak layak untuk dilalui. Tidak ada lorong sekecil apapun. Tidak ada jalan setapak yang menandai bahwa lingkungan itu sering didatangi orang meskipun jarang-jarang. Namun agaknya dalam waktu dekat, maka di atas tanah yang berbatu-batu padas disela-sela batu-batu raksasa itu, akan menjelujur jalan setapak menuju kepada pokan watu kambang. Dalam pada itu, wijang dan paksi telah sepakat untuk lebih dahulu pergi ke manjung. Mereka ingin melihat keadaan manjung setelah mereka tidak lagi diancam oleh para pengikut ki gede lenglengan. Mereka tidak perlu lagi takut dirampok di atas sasak penyeberangan yang menuju ke ngelungge. Demikian pula sebaliknya. Penginapan di manjung dan ngelungge pun tidak lagi dicemaskan oleh kedatangan sekelompok orang-orang bersenjata yang akan merampas bekal dan harta benda orang-orang yang menginap. Kedatangan wijang dan paksi di penginapan di manjung, disambut dengan ramah sekali oleh pemilik penginapan itu. Meskipun pemilik penginapan itu tidak mengetahui dengan pasti, dengan siapa ia berhadapan, namun ia tahu, bahwa kedua orang itu tentu mempunyai peran yang penting pada saat prajurit pajang menghancurkan pada pokan yang sebelumnya tidak diketahuinya itu. Aku persilahkan kalian berdua menginap di penginapanku kapan saja kalian kehendaki, berkata pemilik penginapan itu. Terima kasih, sahut wijang. Namun yang kemudian berkata, kami tidak akan menginap. Kami datang untuk memberikan peringatan. Peringatan orang itu mengerutkan dahinya. Mungkin keadaan sudah menjadi jauh lebih baik sekarang. Meskipun demikian, sebaiknya di penginapan ini masih harus ada petugas-petugas untuk menjaga segala kemungkinan. Mungkin sisa-sisa penghuni pada pokan yang sudah dihancurkan itu. Mungkin justru perampok dari tempat lain yang mendengar peristiwa yang terjadi di sini serta melihat bahwa penginapan ini seakan-akan menjadi lengah. Dengan sedikit perhitungan, mereka dapat memanfaatkan keadaan yang berkembang di daerah ini. Pemilik penginapan itu mengangguk-angguk sambil berkata, Terima kasih atas peringatan ini. Aku akan memanggil orang-orangku yang dahulu. Mungkin mereka tidak lagi dibayangi ketakutan sekarang ini. Untuk menghadapi gerombolan perampok yang lain, yang tentu tidak akan sekuat para penghuni pada pokan itu, orang-orangku itu akan dapat mengatasinya. Tolong sampaikan pesan ini juga kepada pemilik penginapan Ding Longge, agar orang-orang yang menginap menjadi lebih tenang. Namun Wijang dan Paksi tidak terlalu lama berada di rumah pemilik penginapan itu. Meskipun pemilik penginapan itu mencoba menahannya, namun keduanya terpaksa meninggalkan penginapan itu karena mereka sudah berniat untuk mulai dengan perjalanan mereka menuju ke sisi selatan kaki Gunung Merapi. Demikian mereka mulai dengan perjalanan mereka, maka Wijang pun berkata, Agaknya kita akan menuju ke arah yang sama dengan Ki Gedeleng-Lenggan. Paksi mengangguk-angguk. Ia pun sadar bahwa Wijang ingin memperingatkannya, bahwa mereka mungkin sekali akan bertemu dengan Ki Gedeleng-Lenggan di perjalanan. Jika demikian, maka itu akan berarti bahwa mereka akan bertemu dengan orang yang ilmunya sangat tinggi. Orang yang tidak dapat ditangkap oleh Ki Ajar Permati meskipun mereka sudah bertemu di Medan. Meskipun keduanya akan menempuh perjalanan panjang melalui jalan yang kadang-kadang mendaki, namun kadang-kadang bagaikan menukik turun, keduanya tidak mengalami kesulitan. Keduanya telah memiliki pengalaman pengembaraan yang cukup. Tetapi kadang-kadang mereka sampai juga di jalan datar yang panjang, di antara sawah yang nampak hijau terbentang dari Cakrawala sampai ke Cakrawala. Namun mereka pun sering pula menyusup jalan yang menembus padukuhan-padukuhan yang keadaannya sangat berbeda-beda. Kadang-kadang mereka berjalan di padukuhan yang nampak cerah, bersih dan dihuni oleh orang-orang yang tataran hidupnya cukup baik. Namun mereka juga melewati padukuhan-padukuhan yang nampak muram. Di sebelah-menyebelah jalan nampak rumah yang sederhana meskipun halamannya cukup luas. Tetapi tanaman yang tumbuh di atasnya, daunnya tidak nampak hijau dan rimbun. Tetapi jarang dan agak kekuning-kuningan. Ketika mereka sampai di sebuah padukuhan yang nampak gersang itu, Wijang pun berkata, padukuhan ini memerlukan perhatian khusus. Nampaknya tanahnya kering dan tandus. Ya, tetapi aku juga tidak melihat jalur-jalur parit di sekitar padukuhan ini. Paksi mengerutkan dahinya. Sementara Wijang pun berkata, sebenarnya lingkungan ini cukup basah. Jika saja dibuat parit, maka air akan mengalir dari lereng. Agaknya tidak ada orang yang mengarahkannya. Atau orang-orang padukuhan ini memang orang-orang malas. Belum lagi 20 langkah, Wijang dan Paksi itu melihat 3 orang laki-laki yang masih terhitung muda, duduk-duduk sambil memeluk lutut di mulut sebuah lorong. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, itulah agaknya yang mereka lakukan sehari-hari. Tentu bukan hanya 3 orang itu. Tetapi masih banyak yang lain yang kerjanya hanyalah duduk-duduk sambil memeluk lutut. Wijang mengangguk-angguk. Katanya, rasa-rasanya hati ini tergelitik untuk berbicara dengan mereka. Jika saja aku bukan putra ayahanda sultan, aku dapat menutup mat melihat keadaan seperti ini. Paksi mengangguk sambil berdesis, itu adalah kepedulian pangeran terhadap rakyatnya. Namaku Wijang. Putra Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya namanya bukan Wijang. Wijang memandang Paksi dengan tajam. Namun kemudian ia tersenyum. Katanya, ya, kau benar, Paksi. Aku keliru. Seharusnya aku berkata, bahwa setiap orang harus mempedulikan lingkungannya. Termasuk kita. Wijang dan Paksi. Kita tidak dapat membiarkan mereka tertinggal dalam kehidupan mereka yang apa adanya tanpa berusaha untuk dapat meningkatkannya. Paksi pun tertawa pendek. Dengan nada berat ia pun berkata, apakah kita akan melakukannya sekarang? Apa salahnya? Kita akan berbicara dengan mereka. Jika mereka mau mendengarkan, syukurlah. Jika tidak, bukankah kita tidak kehilangan apa-apa? Kita akan berbicara dengan ketiga orang itu tidak. Kita akan berbicara dengan Ki Bekel. Jika demikian, maka kita akan mencari rumah Ki Bekel. Wijang mengangguk-angguk. Beberapa puluh langkah lagi, keduanya tertegun. Mereka melihat dua orang perempuan duduk di tangga sebuah regol halaman yang sudah agak miring karena tidak terpelihara. Seorang dari mereka sedang sibuk mencari kutu rambut dan yang seorang lagi sambil asik berbicara tanpa henti-hentinya. Itu adalah bayangan dari seluruh kehidupan di padukuhan ini, Paksi, Desis Wijang. Aku akan bertanya kepada mereka, di manakah rumah Ki Bekel dari padukuhan ini? Wijang mengangguk-angguk. Katanya, bertanyalah. Hati-hati. Jangan membuat mereka curiga. Agaknya mereka tidak ingin terusik dari kehidupan mereka yang tenang dan tenteram. Tetapi tanpa gerget sama sekali. Yang mereka jalani sekarang adalah apa yang telah mereka jalani kemarin. Apa adanya tanpa usaha peningkatan sama sekali? Wijang tidak menjawab. Sementara itu, Paksi pun telah melangkah mendekati dua orang perempuan yang duduk di tanggar gul itu. Kedua orang perempuan itu memang terkejut. Tetapi jauh-jauh Paksi sudah mengangguk hormat sambil berkata, Maaf, Bibi. Apakah aku boleh bertanya? Sikap Paksi itu membuat kedua orang itu menjadi tenang. Seorang di antara mereka segera bangkit berdiri dan bertanya, Ada apa, anak muda? Bibi, dimanakah rumah Ki Bekel Padukuhan ini Ki Bekel? Apakah kau akan menemui Ki Bekel ya, Bibi? Untuk apa? Sekedar memperkenalkan diri. Perempuan itu memandang Paksi dari ujung kakinya sampai ke kepalanya. Dengan nada tinggi perempuan itu masih saja bertanya, Untuk apa kau memperkenalkan diri? Tidak apa-apa, Bibi. Kedua orang perempuan itu saling berpandangan. Yang seorang, yang juga telah bangkit berdiri, bertanya, Siapakah kalian? Namaku Paksi, Bibi. Itu kakakku, namanya Wijang. Perempuan itu mengangguk-angguk. Katanya, kau dapat sampai ke rumah Ki Bekel lewat lorong sebelah. Atau kau dapat berjalan melingkar mengikuti jalan induk ini. Kau akan sampai di Banjar, Kemudian dua rumah dari Banjar adalah rumah Ki Bekel. Terima kasih, Bibi. Kedua orang perempuan itu tidak menjawab. Namun mereka agaknya tertarik pada kehadiran dua orang anak muda yang belum pernah mereka kenal. Sejenak kemudian, Maka Wijang dan Paksi pun memilih menyusuri jalan induk itu meskipun harus melingkar. Jika mereka memilih lorong sebelah, maka ada tiga orang laki-laki yang duduk memeluk lutut di mulut lorong itu. Betapa malasnya kedua orang perempuan itu. Matahari sudah melewati puncak dan mulai bergulir ke barat. Nampaknya mereka masih saja belum membenahi diri. Jika hal itu karena mereka sibuk melakukan kerja, maka mereka adalah orang-orang yang rajin. Tetapi agaknya kerja kedua perempuan itu sejak pagi, juga hanya duduk-duduk, berbincang tentang keluarga mereka, tentang sana kadang mereka, tentang tetangga-tetangga mereka dan tentang apa saja yang tidak berarti, Desis Wijang. Paksi mengangguk-angguk. Katanya, jika saja mereka sedikit berbenah diri, maka mereka tidak akan kelihatan begitu kotor sebagaimana halaman rumah mereka. Bagaimana dengan halaman rumah mereka nampaknya sudah sepekan tidak dibersihkan. Wijang tidak segera menyaut. Diperhatikannya dinding halaman yang kotor, berlumut dan di sana sini sudah mulai retak-retak. Beberapa saat kemudian, seperti yang dikatakan oleh perempuan itu, mereka pun sampai di depan banjar. Banjar itu nampak sepi dan juga kurang terpelihara. Kita sudah hampir sampai, berkata Wijang. Paksi mengerutkan dahinya. Katanya, tidak banyak anak di sini. Aku baru melihat dua orang anak yang berlari-larian di halaman. Ya, sahut Wijang, tetapi mungkin anak-anak itu sedang menggembala kambing atau sedang merumput di pategalan. Paksi tidak sempat menyaut. Mereka sudah sampai di pintu regol halaman sebuah rumah yang nampaknya lebih besar dari ruang-rumah di sekitarnya. Lebih terawat dan halamannya yang luas juga nampak lebih bersih. Agaknya inilah rumah Ki Bekel, berkata Paksi. Ya, rumah ini lebih besar dari yang lain. Marilah. Keduanya pun segera memasuki regol halaman rumah Ki Bekel itu. Ketika seorang yang sedang duduk di tangga pendapa melihat kehadiran kedua orang anak muda itu, maka orang itu pun bangkit dan menyongsongnya. Apakah ini rumah Ki Bekel bertanya Wijang? Ya, rumah ini adalah rumah Ki Bekel, jawab orang itu. Apakah aku dapat menemuinya? Untuk apa? Ada sedikit pesan bagi Ki Bekel. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, Ki Bekel masih tidur. Tadi juga ada seorang yang mencarinya. Tetapi orang dari padukuhan ini saja. Masih tidur? Maksudmu sejak pagi Ki Bekel belum bangun? Belum, Ki sana. Semalam Ki Bekel berada di rumah tetangga sebelah yang melahirkan anaknya yang pertama. Ikut berjaga-jaga dan membaca tembang. Semalam suntuk? Tidak. Menjelang tengah malam, Ki Bekel baru pulang, menjelang tengah malam? Ya. Lalu tidur sampai sekarang ya. Bagaimana dengan kebiasaan Ki Bekel di hari-hari lain, jika Ki Bekel tidak berjaga-jaga di tempat orang yang sedang melahirkan atau mengunjungi perhelatan? Ki Bekel tidak terlalu sering tidur terlalu malam, kalau bangun. Biasanya Ki Bekel bangun lebih pagi. Pada saat matahari sepenggalah, Ki Bekel tentu sudah bangun. Sampai matahari sepenggalah? Ya, kenapa? Bukankah biasa seseorang bangun saat matahari sepenggalah? Wijang dan Paksi saling berpandangan sejenak. Agaknya Ki Bekel pun seorang pemalas, sehingga seluruh padukuhan seakan-akan telah menirukannya, menjadi seorang pemalas pula. Kapan Ki Bekel akan bangun bertanya Paksi? Aku tidak tahu, Ki Sanak. Apakah Ki Bekel dapat dibangunkan? Tidak ada yang berani membangunkannya. Nyi Bekel pun tidak. Apalagi orang lain, jika ada masalah yang penting, yang berkepentingan harus menunggu. Jika masalah itu penting sekali sehingga harus mendapat penanganan dengan cepat, bukankah ada bebahu yang lain? Jadi orang yang berkepentingan harus mencari bebahu yang lain? Siapa? Menurut kepentingannya. Jika persoalannya menyangkut tentang ketenangan dan tata tertib, maka itu adalah tugas Ki Jaga Baya. Mengenai persoalan-persoalan yang bersifat umum yang menyangkut hubungan antara keluarga padukuhan ini adalah urusan Ki Kami Tua. Jika persoalannya menyangkut sawah dan pategalan, itu adalah urusan bebahu yang lain lagi. Wijang dan Paksi mengangguk-angguk. Namun Wijang pun kemudian berkata, Kisanak, jika demikian, biarlah kami menunggu. Mungkin di Banjar atau di mana saja. Kau tidak usah pergi ke Banjar. Jika kau memang akan menunggu, tunggulah di serambi gandok itu. Wijang dan Paksi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Wijang pun berkata, Baiklah, kami akan menunggu di sini. Nah, jika kau akan menunggu, silahkan duduk di serambi gandok. Mungkin kau merasa lebih bebas duduk di serambi daripada di pendapa. Wijanglah yang menjawab, Terima kasih, Kisanak. Kami akan menunggu di serambi. Keduanya pun kemudian dipersilahkan duduk di serambi, di atas sebuah amben bambu yang memanjang. Beberapa saat lamanya mereka duduk di serambi sambil berbincang tentang padukuhan yang kering itu. Tetapi Ki Bekel masih juga belum menemuinya. Agaknya Ki Bekel itu masih belum bangun juga. Sementara itu, orang yang mempersilahkan mereka duduk itu pun tidak nampak lagi di pendapa. Sampai kapan kita harus menunggu bertanya Paksi? Kita tunggu sebentar lagi. Bukankah kita perlu bertemu dengan Ki Bekel itu untuk menunjukkan kepedulian kita? Paksi menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Wijang pun berkata pula, Biarlah kita sedikit bersabar. Ketika mereka mendengar langkah di pintu seketeng, maka yang mereka lihat kemudian keluar dari pintu itu adalah orang yang mempersilahkannya duduk di serambi sambil membawa minuman hangat serta beberapa potong makanan. Ketika orang itu meletakkan sebuah nampan kayu di amben panjang itu, Paksi pun bertanya, apakah Ki Bekel sudah bangun? Sudah, Kisanak. Baru saja. Kisanak sudah menyampaikan kedatangan kami kepada Ki Bekel. Sudah. Aku sudah mengatakan, bahwa ada dua orang yang menunggu di serambi gandok. Apakah Ki Bekel akan menemui kami? Ya. Ketika aku mengatakan bahwa ada dua orang yang belum aku kenal datang untuk bertemu dengan Ki Bekel, maka Ki Bekel pun mengatakan bahwa ia akan segera menemui Kisanak berdua. Terima kasih, Kisanak. Kami akan menunggu, silahkan minum, Kisanak. Silahkan makan apa adanya, terima kasih, jawab Wijang. Sejenak kemudian, orang itu pun telah hilang di balik pintu seketeng itu lagi. Beberapa saat keduanya menunggu. Tetapi Ki Bekel masih juga belum keluar. Kenapa lama sekali? Mungkin Ki Bekel itu baru mandi. Paksi mengangguk-angguk. Tetapi rasa-rasanya ia tidak sabar lagi menunggu. Ketika kesabaran mereka yang menunggu di serambi itu hampir habis, maka mereka melihat seseorang keluar dari pintu peringgitan. Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Namun kemudian orang itu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Wijang dan Paksi naik ke peringgitan. Kita pergi ke peringgitan, desis Wijang. Paksi mengangguk. Demikianlah, maka keduanya pun segera melangkah turun dari serambi gandok. Namun demikian mereka melangkah, orang itu pun berteriak, bawa minumanmu dan makanan itu kemari. Wijang dan Paksi tertegun. Sejenak mereka saling berpandangan. Baiklah, desis Wijang, kita bawa minuman kita dan makanan itu ke peringgitan. Sejenak kemudian, maka Wijang dan Paksi pun telah duduk di peringgitan ditemui oleh laki-laki yang baru saja bangun tidur. Ternyata ia masih belum juga mandi. Bahkan sekali-sekali orang itu masih menguap sambil menggosok matanya. Semalam aku berada di rumah tetangga yang melahirkan anaknya yang pertama, desis orang itu. Bukankah aku menghadap Ki Bekel bertanya Wijang? Ya, aku bekel di sini. Tetapi dengar kata-kataku, semalam aku berjaga-jaga di rumah tetangga sebelah yang telah dikurniai seorang bayi laki-laki. Semalam suntuk, Ki Bekel bertanya Paksi meskipun ia sudah tahu bahwa Ki Bekel pulang menjelang tengah malam. Tidak. Tetapi aku pulang menjelang tengah malam, Paksi mengangguk-angguk. Sementara itu, Ki Bekel sambil menguap tanpa menutup mulutnya dengan tangannya, bertanya, Siapakah kalian? Nama ku Wijang, Ki Bekel. Ini adikku, Paksi. Ki Bekel mengangguk. Dengan nada datari pun bertanya pula, Untuk apa kalian datang kemari? Maaf, Ki Bekel. Kami adalah perantau yang sudah menjelajahi seribu lembah dan ngarai. Kami sudah melintasi dataran yang luas serta mendaki lereng-lereng pegunungan. Untuk apa hal itu kau katakan kepadaku? Sekedar pengantar, Ki Bekel. Aku hanya ingin mengatakan bahwa sudah banyak padukuhan yang aku kunjungi. Lalu, aku mencoba untuk memperbandingkan kesuburan tanah di setiap padukuhan yang aku lewati. Aku tahu arah bicaramu, potong Ki Bekel. Kau akan mengatakan bahwa tanah di padukuhan ini nampak kering dan gresang. Bukankah begitu? Aku tidak bermaksud menyinggung perasaan Ki Bekel. Jika aku mengatakan bahwa tanah di padukuhan ini nampak kering dan gresang, justru aku merasa ikut prihatin akan keadaan ini. Kau tidak usah ikut berprihatin. Kami yang tinggal di sini tidak pernah merasa prihatin. Inilah yang ada pada kami. Kami harus menerimanya apa adanya tanpa merasa prihatin. Aku sependapat, Ki Bekel. Tetapi jika kita dikurniai akal budi, apakah tidak sebaiknya kita pergunakan? Demikian pula tenaga dan kemampuan kita. Wah, Ki Bekel itu dengan serta merta memotong, kau anak kemarin sore sudah menggurui aku. Lihat, rambutku sudah ubanan. Seharusnya kau hormati orang-orang tua. Apakah ayah dan ibumu tidak pernah mengajarimu unggah-ungguh? Tentu, Ki Bekel. Aku hormati orang-orang tua. Ayah dan ibu kami mengajari kami, agar kami selalu menghormati orang-orang tua. Jadi kenapa kau sekarang mengajari kami? Ki Bekel, terus terang kami merasa prihatin melihat tanah kering dan tandus di padukuhan ini. Padahal seharusnya tanah di padukuhan ini dapat menjadi jauh lebih subur. Kau jangan mengguncang ketenangan hidup di padukuhan ini, anak muda. Biarlah yang terjadi di padukuhan ini kami terima dengan senang hati. Ada sebagian bulak kami yang subur di lareng gumuk itu. Selebihnya, inilah apa adanya. Ki Bekel, berkata Wijang, jika Ki Bekel berkenan, kami akan berada di padukuhan ini barang satu dua hari. Kami berjanji untuk menunjukkan kera terbaik yang dapat dilakukan oleh padukuhan ini, agar padukuhan ini tidak menjadi padukuhan yang kering dan tandus. Ki Bekel tertawa. Katanya, apa yang dapat kau lakukan dalam satu dua hari? Apakah seorang yang mempunyai kekuatan ajaib sehingga dapat menjadikan daerah ini subur? Tidak, Ki Bekel. Kami hanya dapat menunjukkan caranya. Segala sesuatunya tergantung kepada Ki Bekel dan rakyat padukuhan ini. Sudahlah, anak muda. Kita tidak mau mempersulit diri. Hidup kami sudah mapan. Padukuhan ini adalah padukuhan yang tenang dan tenteram. Aku tidak mau padukuhan ini menjadi gelisah karena nafsu ketamakan yang mencengkam setiap jantung penghuninya. Mereka akan berlomba-lomba dan berebut harta milik keduniawian. Bukankah kita dibenarkan untuk mendapatkan yang terbaik di dunia ini? Tetapi kita harus menempuh keruk yang benar. Sedangkan apa yang kita miliki kemudian, juga akan dapat berarti bagi orang lain. Ki Bekel itu pun tertawa. Sekali lagi ia menguap tanpa menutup mulutnya dengan tangannya. Bahkan tangannya telah memungut sepotong makanan untuk menyuapi mulutnya. Terima kasih, anak-anak, berkata Ki Bekel. Aku senang bertemu dengan anak-anak yang mau mengajari orang setua aku. Baiklah, sekarang habiskan minuman kalian. Makanlah makanan yang masih ada ini. Aku tidak berkeberatan jika kalian akan berada di sini satu atau dua hari. Tetapi sebaiknya kalian tidak menyinggung perasaan orang-orang tua di sini. Tidak, Ki Bekel. Jika Ki Bekel tidak berkeberatan, aku akan berbicara dengan anak-anak mudanya. Tidak dengan orang-orang tua. Jika anak-anak mudanya dapat mengerti apa yang aku katakan, mudah-mudahan padukuhan ini tidak menjadi padukuhan yang semakin lama menjadi semakin kering dan tandus. Jika hal itu terjadi, maka semua yang tumbuh di padukuhan ini akan kering. Pepohonan akan berdaun kuning. Sawah hanya dapat ditanami di musim hujan. Sedangkan Pak Tegalan hampir tidak memberikan hasil apa-apa sepanjang tahun. Apakah kita harus menggugat, kenapa tanah kami menjadi kering dan tandus? Ya, kita harus menggugat diri kita sendiri. Kenapa kita tidak berusaha, sedangkan kita telah mendapatkan kurnia akal dan budi di samping wadah kita? Mimpimu menarik, anak muda. Tetapi jangan kecewa jika kau nanti akan terbangun sebelum berhasil. Kita sama-sama tidak akan kehilangan apa-apa, Ki Bekel. Jika gagal, ya, gagallah usaha ini. Tetapi bukankah tidak ada barang yang hilang? Tidak ada yang dirugikan? Baiklah. Kau akan dapat berhubungan dengan Ki Kami Tua dan Ki Jaga Baya. Terima kasih, Ki Bekel. Tetapi bagaimana caranya aku bertemu dengan mereka? Apakah aku harus menemui mereka di rumah mereka masing-masing? Tidak. Biarlah mereka dipanggil kemari. Aku juga ingin ikut mendengarkan pembicaraanmu dengan kedua orang bebahu itu. Terima kasih, Ki Bekel. Jika demikian, bukankah berarti aku harus menunggu mereka di sini? Ya, kalian menunggu saja di sini. Ki Bekel itu pun kemudian bertepuk tangan. Orang yang menerima wijang dan paksi itulah yang kemudian datang lewat sisi samping pendapa. Pergilah ke rumah Ki Kami Tua dan Ki Jaga Baya. Aku menunggu kedatangan mereka. Baik, Ki Bekel. Orang itu pun kemudian melangkah menuju keregol halaman dan segera turun ke jalan. Nah, silakan duduk sambil menunggu Ki Kami Tua dan Ki Jaga Baya. Aku akan mandi. Silakan, Ki Bekel. Silakan. Ki Bekel pun bangkit berdiri sambil menggeliat. Dengan malasnya Ki Bekel itu pun melangkah masuk pintu peringgitan. Beberapa saat wijang dan paksi menunggu. Sambil meneguk minuman, Maka mereka pun telah makan sepotong makanan yang dihidangkan kepada mereka. Pada dasarnya penghuni padukuhan ini adalah orang-orang yang baik. Tetapi mereka terlalu malas, berkata wijang. Paksi mengangguk-angguk kecil. Wijang mengerutkan dahinya. Tiba-tiba saja ia bertanya, Bukankah kau tidak kecewa, paksi? Kita akan menunda perjalanan barang dua-tiga hari? Paksi menggeleng sambil menjawab pendek, Tidak. Aku tidak apa-apa. Namun wijang pun berkata, Aku minta maaf, paksi. Aku tidak minta pertimbanganmu dahulu. Tetapi segala sesuatunya terserah kepadamu. Jika kau ingin segera meneruskan perjalanan, Maka kita dapat saja memberikan sedikit gambaran kepada Ki Bekel, Ki Kami Tua dan Ki Jagabaya, Apa yang sebaiknya mereka lakukan. Sedangkan kita akan segera dapat meneruskan perjalanan kita. Aku tidak apa-apa. Bukankah sudah aku katakan, Bahwa aku tidak apa-apa? Wijang menarik nafas dalam-dalam. Di dalam hatinya ia berkata, Seharusnya aku minta persetujuannya lebih dahulu Untuk menunda perjalanan barang dua atau tiga hari. Tetapi semuanya telah terlanjur. Karena itu, maka Wijang pun hanya dapat menyesali keterlanjurannya itu. Beberapa saat kemudian, Maka orang yang mendapat perintah dari Ki Bekel untuk memanggil Ki Kami Tua dan Ki Jagabaya itu telah datang bersama seorang laki-laki yang bertubuh tegap, berkumis tebal dan berjambang panjang. Ketika kemudian orang itu duduk di peringgitan, Maka orang itu pun telah memperkenalkan dirinya, Aku Kami Tua di sini. Oh, Wijang dan Paksi yang telah lebih dahulu menyebut namanya, Mengangguk-angguk. Mereka mengira bahwa orang itu adalah Ki Jagabaya. Namun ternyata bahwa orang itu adalah Ki Kami Tua. Baru beberapa saat kemudian, Seorang yang lain memasuki regol halaman rumah itu. Seorang yang berperawakan sedang, Agak kekurus-kurusan dan berjangguk pendek dan jarang. Karena Ki Kami Tua sudah datang lebih dahulu, Maka yang datang itu tentu Ki Jagabaya. Sebenarnya lah Ki Kami Tua itu pun berkata, Itu Ki Jagabaya juga sudah datang. Ki Jagabaya itu pun naik ke pendapa pula dan duduk di peringgitan bersama Ki Kami Tua dan dua orang yang asing bagi padukuhan itu. Di mana Ki Bekel bertanya Ki Jagabaya. Menurut kedua anak muda itu, Ki Bekel sedang mandi, Wah, desis Ki Jagabaya. Wijang dan Paksi melihat kesan yang aneh di wajah Ki Jagabaya. Namun Ki Kami Tua pun berkata, Tidak apa-apa, anak-anak muda. Tetapi biasanya jika Ki Bekel mandi, Maka kita yang menunggunya sempat tidur barang sejenak. Lama sekali bertanya Paksi. Lama sekali. Apalagi jika Ki Bekel itu mandi keramas. Jika kita mulai mencuci beras dan menanaknya, Nasi itu tentu sudah masak. Apa boleh buat, Berkata Ki Kami Tua. Ki Jagabaya pun mengangguk-angguk sambil menyahut, Ya, tentu hanya itu saja yang dapat kita katakan, Apa boleh buat. Ki Kami Tua mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tertawa. Demikian pula Ki Jagabaya. Bahkan Wijang dan Paksi pun ikut tertawa pula. Sebenarnya lah bahwa mereka harus menunggu terlalu lama. Laki-laki yang memanggil Ki Kami Tua dan Ki Jagabaya telah menghidangkan minuman bagi Ki Kami Tua dan Ki Jagabaya serta menuang lagi minuman di mangkuk Wijang dan Paksi. Angger Wijang dan Angger Paksi, berkata Ki Kami Tua, apakah Angger tahu, apakah keperluan Ki Bekel memanggil kami? Mungkin ada hubungannya dengan kehadiran Angger berdua? Wijang yang menjawab pertanyaan itu berkata terus terang, apa yang telah dibicarakannya dengan Ki Bekel. Ki Kami Tua dan Ki Jagabaya yang mendengarkannya mengangguk-angguk. Dengan nada berat Ki Kami Tua berkata, aku hargai niat Angger berdua. Tetapi aku meragukan, apakah kami, penghuni padukuhan ini akan dapat menanggapinya dengan baik pula? Maaf, Ki Kami Tua. Jika aku boleh berterus terang, namun orang-orang padukuhan ini terlalu malas untuk berpikir dan apalagi berbuat sesuatu. Agaknya penghuni padukuhan ini tidak terbiasa bekerja dengan keras, sehingga kesejahteraan padukuhan dan penghuninya tidak meningkat. Kami bukan orang-orang yang tamak, anak muda. Kami harus menerima dengan segala senang hati, apa yang menjadi hak kita. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia pun kemudian berkata, jadi itukah pegangan Ki Bekel para bebahu dan rakyat padukuhan ini? Bukankah dengan demikian hidup tidak terasa gelisah? Aku mempunyai seorang sepupu laki-laki yang tinggal di kademangan sebelah. Ia hidup berkecukupan. Sawahnya luas dan subur. Ia mempunyai peternakan kambing dan ayam. Namun hidupnya selalu gelisah. Siang dan malam saudara sepupuku itu selalu dibayangi oleh kecemasan, jika ternaknya diserang penyakit. Siang malam ia pun digelisahkan oleh air untuk mengairi sawahnya yang luas. Hampir setiap saat ia marah dan membentak-bentak di rumah karena anak-anaknya dianggapnya malas dan tidak mau bekerja keras. Nah, seperti itulah yang anggar maksud dengan bentuk kehidupan yang sejahtera? Tentu tidak, Ki kami tua, jawab Wijang. Tetapi bukankah kita dibenarkan untuk berusaha agar kehidupan kita dapat meningkat tanpa harus menjadi gelisah, uring-uringan dan selalu dibayangi oleh kecemasan. Dapatkan kau memberikan contoh kehidupan yang bagaimana yang kau maksudkan bertanya Ki Jagabaya. Misalnya, seisi padukuhan ini bersama-sama membuat parit untuk mengalirkan air yang terbuang di lereng berbatu-batu padas itu, sehingga sawah tada hujan itu akan mendapat air sepanjang tahun. Dengan demikian, maka sawah yang kering itu akan dapat diairi tanpa menunggu musim hujan. Bukan hanya duduk-duduk saja di simpang, tiga, sementara padi dan jagung di lumbung menjadi semakin tipis, sehingga setiap keluarga harus sangat berhemat. Mungkin tidak lagi dapat makan tiga kali sehari. Tetapi jawab Ki Jagabaya sangat mengejutkan Wijang dan Paksi, air itulah yang akan dapat menjadi masalah. Pamanku dekademangan sebelah hampir saja berkelahi melawan sepupunya sendiri karena berebut air. Untunglah ada yang melihatnya, sehingga perkelahian itu dapat dicegah. Itu adalah akibat buruk yang mungkin dapat terjadi. Tetapi jika air itu diatur dengan baik, serta semua orang mentah hatinya, maka tidak akan timbul masalah. Apalagi jika air itu berlimpah. Bukankah air dari lereng bukit padas itu cukup banyak? Air itu mengalir dan ditampung di sungai yang semakin lama menjadi semakin dalam tanpa memberikan arti apa-apa bagi padukuhan ini. Angan-angan anggar itu hanya akan menimbulkan persoalan. Biarlah hidup kami tetap tenang seperti sekarang. Dengan selembar pakaian, makan yang tersendat dan atap rumah yang tiris, mungkin terasa sulit bagi orang lain. Tetapi kami sudah terbiasa, nger. Tidak ada masalah. Seperti yang sudah aku katakan, bahwa kami menerima apa adanya. Nerima ing pandung, Wijang belum sempat menjawab ketika Ki Bekel keluar dari ruang dalam. Wajahnya nampak lebih segar serta pakaiannya pun menjadi lebih rapi setelah Ki Bekel itu mandi dan berbenah diri cukup lama. Ketika Ki Bekel sudah duduk, maka pembicaraan mereka pun dilanjutkan. Sambil tertawa Ki Bekel pun berkata, Sudahlah, nger. Jangan ajari orang-orang tua ini. Kami. Sudah hidup di sini sejak kami lahir. Ayah dan ibu kami sudah tinggal di sini berpuluh tahun. Selama itu tidak pernah ada persoalan. Sekarang kau datang untuk mengusik ketenangan hidup kami. Seperti yang aku katakan, Ki Bekel. Apa salahnya jika kita mencoba? Jika gagal, gagallah kerja itu. Kita tidak akan merasa dirugikan kecuali kita sudah kehilangan tenaga dan waktu. Ki Bekel itu pun kemudian menyahut, kerja itu akan sia-sia, nger. Jika saja Ki Bekel memperkenankan kami bersama-sama dengan anak-anak muda padukuhan ini mencobanya. Tentu saja aku tidak berkeberatan. Tetapi aku tidak akan dapat memaksa mereka jika mereka berkeberatan. Aku mengerti, Ki Bekel. Baiklah. Kami tidak berkeberatan jika kau tinggal di sini satu atau dua hari. Bertemu dan berbicara dengan anak-anak muda. Hasilnya, aku tidak dapat mengatakan. Terima kasih, Ki Bekel. Tetapi di mana aku dapat bertemu dengan anak-anak muda itu? Di sore hari beberapa orang anak muda sering duduk-duduk di regol padukuhan. Yang lain kadang-kadang berada di regol banjar atau di bawah pohon preh di simpang empat itu. Apa yang mereka kerjakan? Ki Bekel mengerutkan dahinya. Justru Ki Bekel itu bertanya, apa yang seharusnya mereka lakukan? Jadi mereka hanya duduk-duduk saja ya? Pada kesempatan lain. Di pagi hari misalnya di musim hujan mereka mengerjakan sawah, di musim seperti ini. Ki Bekel termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, ya, tergantung kebutuhan. Ada yang menggali ubi panjang, gadung, lembon gak tahu apa saja di kebun untuk selingan jika beras di dapur mulai menipis serta padi di lumbung tinggal beberapa ikat saja. Baiklah, Ki Bekel. Aku akan bertemu dengan mereka. Tetapi apakah ada seseorang yang dapat memperkenalkan kami dengan mereka agar tidak terjadi salah paham? Biarlah Ki Jagabaya nanti menyertai kalian. Tetapi Ki Jagabaya itu menggeliat sambil berkata, Ki Bekel, aku sedang memperbaiki kandang ayamku. Biarlah Ki Kami Tua sajalah yang mengantar mereka. Kenapa harus aku sahut Ki Kami Tua? Sehari penuh aku kerja di kebun. Aku belum beristirahat sama sekali. Wijang dan Paksi menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian Ki Bekel pun berkata, Baiklah, jika kalian tidak sempat, nanti jika kalian pulang, tolong, katakan kepada anak-anak muda yang kalian jumpai untuk datang ke rumah ini. Baiklah, Ki Bekel, desis Ki Jagabaya, sedangkan Ki Kami Tua hanya mengangguk-angguk kecil. Katakan kepada mereka, bahwa aku baru saja mencabut ketelah pohon di halaman belakang rumah. Biarlah mereka ikut makan ketelah pohon rebus dengan serundeng kelapa. Baik, Ki Bekel, Ki Jagabaya pula lah yang menjawab. Sejenak kemudian, maka kedua orang bebahu itu minta diri. Sementara itu, Ki Bekel pun telah bertepuk tangan pula. Ketika laki-laki yang nampaknya pembantu di rumah Ki Bekel itu datang, maka Ki Bekel pun berkata, Cabut empat atau lima batang pohon ketelah di kebun belakang. Beberapa orang anak muda akan datang kemari. Katakan kepada istrimu untuk menyiapkan minuman buat mereka. Baik, Ki Bekel, jawab orang itu. Namun ketika ia memasuki pintu seketeng, maka orang itu pun mulai menggeramang, Sehari semalam aku kerja tanpa beristirahat sama sekali. Dalam pada itu, maka Ki Bekel pun berkata kepada Wijang dan Paksi, Nah, sambil menunggu mereka yang bersedia datang kemari, kalian dapat beristirahat di gandok. Jika kalian bermalam di sini, maka kalian akan tidur di gandok itu pula. Terima kasih, Ki Bekel, aku juga akan beristirahat. Wijang dan Paksi termangu-mangu sejenak. Bukankah Ki Bekel baru saja bangun tidur, mandi, duduk-duduk berbincang di peringgitan? Kapan ia bekerja sehingga harus beristirahat? Tetapi Wijang dan Paksi tidak menanyakannya. Ketika Ki Bekel itu bangkit, maka Wijang dan Paksi pun bangkit pula. Silahkan, Ger, berkata Ki Bekel sambil melangkah ke pintu peringgitan. Wijang dan Paksi pun hampir bersamaan menjawab, Terima kasih, Ki Bekel. Keduanya pun segera meninggalkan peringgitan dan pergi ke gandok. Ketika mereka membuka pintu bilik yang ditunjuk oleh Ki Bekel, maka mereka melihat sebuah ruangan yang berisi perabot yang sederhana. Sebuah amben bambu yang agak besar. Sebuah geledek bambu di sudut. Sebuah ajuk-ajuk lampu minyak kelapa dan sebuah sapu lidi untuk membersihkan debu di amben bambu itu. Nampaknya bilik ini tidak pernah dibersihkan, desis Wijang. Paksi mengangguk-angguk. Ketika kemudian Paksi membersihkan amben bambu yang diatasnya dibentangkan tikar pandan yang putih itu dengan sapu lidi, maka debu pun berhamburan di dalam bilik itu, sehingga Paksi dan Wijang harus menutup hidung mereka. Di sini malam nanti kita tidur, desis Wijang. Masih lebih bersih dari rerumputan kering di pategalan, jawab Paksi. Wijang tersenyum. Agaknya Paksi sudah tidak dibebani lagi oleh perasaan kecewanya, karena perjalanan untuk mencari adiknya itu tertunda dua atau tiga hari. Namun selagi keduanya baru saja duduk di amben itu, pembantu Ki Bekel itu memanggil mereka. Silahkan masuk ke ruang dalam, anak-anak muda. Ki Bekel telah menunggu, ada apa? Silahkan menemani Ki Bekel makan, terima kasih. Kami akan segera datang. Demikian orang itu pergi, maka Wijang pun berdesis, makan pada saat seperti ini, terhitung makan siang atau makan sore? Kapan saja, jawab Paksi. Sebenarnya aku juga sudah mulai merasa lapar. Ternyata Ki Bekel adalah orang yang baik. Tetapi ia adalah seorang pemalas sehingga seakan-akan tidak mempunyai waktu untuk berpikir dan berbuat sesuatu yang berarti bagi padukuhannya. Sejenak kemudian, maka Wijang dan Paksi pun telah duduk di ruang dalam untuk makan bersama Ki Bekel dan Yibelkel. Makan yang dihidangkan bagi Ki Bekel itu pun cukup sederhana. Nasi, sayur lodeh namun pedasnya bukan main dan serundeng kelapa yang agaknya telah dibuat untuk 2-3 hari sekaligus. Serundeng kelapa itu pula lah yang agaknya dimaksudkan oleh Ki Bekel untuk makan ketelar bus yang ditawarkan kepada anak-anak muda yang bersedia datang ke rumahnya. Sambil makan, Ki Bekel tidak terlalu banyak terbicara. Nyi Bekel sekali-sekali menyodorkan sayur dan serundeng itu kepada Wijang dan Paksi. Mari, nger, jangan malu-malu. Hanya inilah yang dapat kami suguhkan bagi anggar, kami mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati bibi ini, sahut Wijang. Ketika mereka selesai makan, maka minuman hangat pun telah dihidangkan pula bagi mereka. Namun selagi mereka mulai meneguk minuman hangatnya, mereka mendengar suara beberapa orang di peringgitan. Mereka sudah datang, berkata Ki Bekel. Begitu cepat mereka datang, desis Wijang hampir di luar sadarnya. Agaknya anak-anak mudanya di padukuhan itu tidak terlalu malas sebagaimana orang-orang tua mereka. Tetapi Wijang dan Paksi menjadi kecewa ketika Ki Bekel itu pun berkata, agaknya mereka lebih tertarik pada ketelah rebus dan serundengnya daripada persoalan yang akan anggar berdua sampaikan kepada mereka. Tetapi keduanya tidak menyaut. Kepada istrinya, Ki Bekel itu pun bertanya, apakah ketelah itu sudah masak sebentar lagi, Ki Bekel? Tetapi sudah hampir. Jika sudah masak, biarlah ketelah itu dibawa ke peringgitan bersama serundeng itu. Mungkin perlu beberapa lembar daun pisang dan beberapa mangkuk air untuk mencuci tangan. Baik, Ki Bekel, jawab istrinya. Marilah, anak-anak muda, berkata Ki Bekel, kalian akan bertemu dengan anak-anak muda seumur kalian. Mudah-mudahan pembicaraan kalian dapat berkait. Wijang dan Pak Si pun kemudian mengikut Ki Bekel ke peringgitan menemui beberapa orang anak muda yang sudah duduk sebelum dipersilahkan. Tetapi ketika mereka melihat Ki Bekel keluar dari ruang dalam, mereka pun serentak bangkit berdiri sambil mengangguk hormat. Duduklah, berkata Ki Bekel. Ketika kemudian Ki Bekel, Wijang dan Pak Si duduk, anak-anak muda itu pun duduk pula. Tetapi di hadapan mereka masih belum terhidang ke telar bus dengan serundeng kelapa. Ki Bekel pun kemudian memperkenalkan Wijang dan Pak Si kepada anak-anak muda padukuhannya. Mereka berdua adalah pengembara yang pernah menjelajahi banyak sekali padukuhan-padukuhan. Mereka telah mencoba melihat dan membuat perbandingan antara padukuhan yang satu dengan padukuhan lainnya. Ketika mereka berjalan melewati padukuhan kita, maka hati mereka telah terusik. Kenapa, Ki Bekel bertanya salah seorang dari anak-anak muda itu. Menurut penilaiannya, padukuhan kita adalah padukuhan yang kering dan tandus. Jadi kenapa sahut anak muda yang lain? Inilah yang kita miliki sekarang. Kenapa orang yang sekedar lewat merasa terusik? Apanya pula yang telah mengusiknya? Padukuhan kita nampak kering dan gersang. Kenapa kita tidak berbuat apa-apa untuk membuat padukuhan kita basah dan subur? Seorang anak muda yang bertubuh tinggi tiba-tiba saja bertanya, Benarkah kau mempertanyakan hal itu? Ya, Kisanak, jawab Wijang. Alangkah dungunya kau. Kenapa hal itu kau tanyakan kepada kami? Kami pun bertanya sebagaimana kau tanyakan, Kenapa tanah ini kering dan gersang? Wijang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Bukankah kita mempunyai akal? Kita dapat mengusahakan agar tanah ini setidak-tidaknya tidak terlalu kering. Apakah kita dapat merubah alam yang terbentang ini? Kita tidak merubahnya. Kita hanya mengusahakan memanfaatkan apa yang ada. Mencari kemungkinan-kemungkinan baru dengan bekal apa yang telah digelar ini. Seorang anak muda yang lain pun berdesis, Kita bukan pemimpin. Kita hadapi kenyataan ini tanpa mengeluh dan meratap. Pada dasarnya kalian adalah orang-orang yang tabah. Sayang bahwa kalian tidak memanfaatkan apa yang dikurniakan kepada kita. Termasuk akal budi kita. Ki Bekel, berkata seorang anak muda yang kurus, Sudah sejak nenek moyang kita, kita hidup dalam suasana yang tenang. Jangan biarkan orang-orang ini merusak ketenangan kita, Ki Bekel. Beberapa hari yang lalu, padukuhan sebelah, yang terhitung padukuhan yang lebih subur dari padukuhan kita, telah diguncang pula oleh kedatangan beberapa orang yang tidak dikenal. Apakah Ki Bekel belum mendengar? Sudah. Aku sudah mendengar. Ki Jagabaya padukuhan sebelah telah datang kemari dan memberitahukan apa yang telah terjadi di padukuhan sebelah. Bukankah dengan demikian kita pantas mencurigai orang-orang asing ini? Tunggu, berkata Ki Bekel, mereka agak berbeda dengan beberapa orang yang datang di padukuhan sebelah. Meskipun aku tidak melihat sendiri orang-orang yang mengusik di padukuhan sebelah, tetapi menilik cerita Raki Jagabaya, mereka adalah orang-orang yang kasar dan bahkan agak liar. Mereka minta dilayani apa saja yang mereka butuhkan. Bahkan mereka telah menyakiti dua orang yang mereka anggap tidak mematuhi perintah-perintah mereka. Orang-orang asing di padukuhan sebelah itu ternyata sangat menarik perhatian Wijang dan Paksi. Hampir di luar sadarnya Paksi pun bertanya, siapakah yang Ki Bekel maksudkan orang asing di padukuhan sebelah? Mereka tidak menyebut nama mereka. Tetapi mereka yang terdiri dari lima atau enam orang itu telah mendatangi padukuhan sebelah. Sikap mereka melampaui sekelompok perampok yang ganas. Mereka minta apa saja yang mereka butuhkan. Ketika mereka pergi, maka mereka telah membawa apa yang mereka dapatkan di rumah Ki Bekel. Tentu Ki Gede Leng-Lengan, Desi Swijang. Mereka tentu juga mengikuti arah yang kita tempuh, meskipun mereka ternyata melalui jalan yang melewati padukuhan sebelah. Kalian berdua mengenal mereka? Jika saja kami dapat melihat mereka, Sahut Wijang. Tetapi kami hampir memastikan bahwa mereka adalah orang-orang dari Padepokan Watu Kambang. Tepat. Mereka memang tidak menyebut nama mereka. Tetapi ada di antara para bebahu yang mendengar mereka menyebut Padepokan Watu Kambang. Jika demikian, maka sudah pasti bahwa mereka adalah Ki Gede Leng-Lengan dengan beberapa orang pengikutnya. Apakah kalian berdua bukan pengikut orang itu pula bertanya anak muda yang kurus dan agaknya sakit-sakitan itu? Bukan, Ki Sanak. Kami bukan pengikut mereka. Jika benar dugaan kami bahwa mereka adalah Ki Gede Leng-Lengan, maka kami telah mengenal mereka. Tetapi sikap kami sangat berbeda. Anak-anak muda itu termangu-mangu sejenak. Namun pembicaraan itu terputus ketika pembantu Ki Bekel itu menghidangkan ketela yang direbus dengan santan yang masih mengepul. Selain ketela rebus itu, maka telah dihidangkan pula serundeng kelapa. Minumnya menyusul, berkata pembantu Ki Bekel itu. Nyi Bekel baru mempersiapkannya. Apa kerja istrimu bertanya Ki Bekel? Istriku juga sibuk membantu Nyi Bekel di dapur. Tetapi istriku juga harus mencuci kuali dan mangkuk-mangkuk yang kotor. Menyingkirkan sisa makan di ruang dalam, membersihkan lantai. Cukup, cukup, potong Ki Bekel. Pembantu Ki Bekel itu terdiam. Ia pun kemudian melangkah surut. Namun sejenak kemudian ia pun kembali sambil membawa minuman hangat bagi anak-anak muda yang sudah berada di peringgitan itu. Sementara itu, Ki Bekel pun berkata, nanti kita berbicara lagi. Sekarang, silahkan. Ketelah rebus itu masih hangat. Dengan serundeng kelapa tentu cocok sekali. Anak-anak muda itu tidak menunggu Ki Bekel mengulang. Mereka pun segera mengambil masing-masing sesebek daun pisang. Kemudian sepotong ketelah yang direbus dengan santan, dan sejemput serundeng. Sementara itu, pembantu Ki Bekel itu mulai menyalakan lampu minyak di pendapa, di peringgitan dan di ruang-ruang yang lain. Ketika anak-anak muda itu sedang makan ketelah, wijang dan paksi sempat melihat keadaan mereka. Bukan saja pakaian mereka yang lusuh, tetapi kulit mereka pun tidak nampak bersih. Nampaknya beberapa orang di antara mereka terkena penyakit gatal-gatal pada kulit mereka. Sedangkan yang lain pernafasannya agak terganggu. Anak-anak muda di padukuhan itu bukannya anak-anak muda yang kesehatannya terpelihara baik. Mungkin nafas kehidupan di padukuhan itu memang tidak menguntungkan bagi mereka yang sedang tumbuh, sehingga seperti tanaman dan pepohonannya, pertumbuhan mereka tidak dapat subur. Setelah mereka selesai makan barulah Ki Bekel berkata lagi, Nah, terserah kepada kalian, anak-anak muda. Angger wijang dan paksi menganjurkan agar kita mengadakan perubahan sikap hidup kita. Terus terang kau menangkap maksud kedua pengembara itu. Mereka menganggap kita terlalu malas berusaha, sehingga keadaan kita tidak dapat berubah dari tahun ke tahun. Orang asing itu telah menghina kita, Ki Bekel, seorang anak muda yang bertubuh tinggi mengeram. Nampaknya anak muda itu merasa tersinggung. Maaf, Kisanat, sahut wijang dengan serta merta, jangan berperasangka buruk. Mungkin kalian tidak malas. Tetapi kalian belum tergugah. Nah, jika demikian, maka kami berniat membangunkan kalian. Bukan sebaliknya mengajak kalian bermimpi. Tetapi jika kita dengan sungguh-sungguh berusaha, maka yang maha agung tentu akan mengizinkannya. Tetapi anak muda yang bertubuh tinggi itu berkata, Kisanat, jangan campuri kehidupan di padukuhan kami. Kami tidak ingin kehidupan kami menjadi gonjang. Sementara itu, yang lain pun berkata, jika kau mau lewat, lewatlah. Kami tidak pernah merasa berkeberatan jika ada orang asing lewat di padukuhan kami. Tetapi jangan ikut campur dan apalagi mengganggu kehidupan kami. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu paksi pun berkata, apakah kalian tidak ingin melakukan sesuatu yang berarti bagi padukuhan kalian? Apakah maksud Kisanat? Sebagai peninggalan anak cucu. Jika kalian tidak berbuat sesuatu, maka kehidupan padukuhan ini memang tidak akan berbah. Mungkin kalian merasa tenang dan tenteram. Tetapi kelak, apakah anak cucu kalian dapat menerima nafas kehidupan seperti ini? Jarak antara kalian dengan penghuni padukuhan-padukuhan lain menjadi semakin jauh. Mereka dapat menyisakan penghasilan mereka dan menabungnya untuk membeli pedati, lembu atau seekor kuda yang baik. Sementara itu, kehidupan kalian masih saja tetap dalam ketenangan dan ketenteraman yang beku. Cukup, bentak orang yang bertubuh tinggi. Jangan membuat kami marah. Kami adalah orang yang menyukai ketenangan dan ketenteraman. Tetapi itu tidak berarti bahwa kau dapat menghina kami sekehendak hati. Paksi pun terdiam. Nampaknya memang sulit untuk menembus hati mereka, agar mereka bangkit dan berbuat sesuatu untuk memperbaiki kesejahteraan padukuhan mereka. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja ada seorang di antara anak muda itu yang bertanya, Kisanak, seandainya, sekali lagi seandainya kami mau mendengarkan pendapat kalian, apa yang harus kami lakukan? Yang pertama kali adalah membuat parit untuk mengalirkan air dari gumuk berbatu-batu padas itu. Kami sudah mempunyai parit, tetapi parit kami itu telah mengering. Karena parit itu tidak dipelihara dengan baik. Cobalah menelusuri parit itu. Apakah yang salah? Kemudian membuat parit baru untuk mengairi tanah yang lebih jauh letaknya dari sumber air itu. Jika kalian berhasil, maka dalam 2-3 musim, maka tentu sudah timbul perubahan di padukuhan ini. Jadi sekarang kami harus bekerja keras memperbaiki serta membuat perpanjangannya, baru 2-3 musim lagi kami akan memetik hasilnya? Ya. Adakah seseorang yang mau menyianyikan waktu untuk kerja yang belum tentu akan membuahkan hasil? Kerja ini bukan kerja yang sia-sia. Tetapi sudah tentu bahwa hasilnya tidak dapat kita nikmati langsung. 2-3 musim adalah waktu yang pendek dibanding dengan masa datang yang sangat panjang bagi padukuhan ini. Bagi anak cucu dan keturunan selanjutnya. Jika kita tidak mulai sekarang, maka jangankan 2-3 musim, 2-3 windu pun tidak akan timbul perubahan di padukuhan ini. Bahkan kehidupan akan menjadi semakin sulit, karena kotak-kotak sawah yang diwariskan dari satu keturunan ke keturunan berikutnya semakin lama akan menjadi semakin sempit. Maaf, Kisanak. Mimpimu tidak menarik perhatianku. Bahkan seseorang berkata kepada kawannya, marilah kita pulang. Malam telah turun. Aku sudah mengantuk. Mengantuk bertanya paksi. Ya. Senja baru saja berlalu, dan kau telah mengantuk ya. Aku terbiasa tidur lepas senja. Dan bangun. Aku tidak pernah merencanakan, kapan aku akan bangun. Mungkin saat matahari naik sepenggalah, mungkin lebih pagi atau bahkan lebih siang. Paksi hanya dapat mengangguk-angguk kecil. Ki Bekel mendengarkan pembicaraan itu dengan sungguh-sungguh. Semakin lama justru menjadi semakin tertarik. Selama ini ia tidak pernah mempersoalkan, kapan anak-anak muda itu berangkat tidur dan kapan mereka bangun. Dalam pada itu, beberapa orang anak muda mulai menjadi gelisah. Karena itu, maka seorang di antara mereka pun berkata, Ki Bekel, kami mohon diri. Terima kasih atas ketelah pohon dan serundengnya. Kapan-kapan kami akan datang lagi? Baiklah. Lusa aku akan memanen garut di kebun belakang. Aku ingin mengundang kalian. Kami tentu akan datang, Ki Bekel. Demikianlah, maka anak-anak muda itu pun meninggalkan peringgitan rumah Ki Bekel. Wijang dan Paksi memandang mereka dengan kecewa. Agaknya anak-anak muda padukuhan itu sama sekali tidak tertarik untuk bekerja keras membangun padukuhan mereka. Ki Bekel yang mengikuti pembicaraan itu dengan sungguh-sungguh. Berdesis, itulah nger, anak-anak muda kami. Aku minta maaf bahwa mereka tidak tertarik pada niat baik anggar berdua. Apa boleh buat, Ki Bekel? Aku berterima kasih bahwa Ki Bekel sudah memberi kesempatan kepada kami berdua untuk bertemu dan berbicara dengan anak-anak muda itu. Jika kami tidak berhasil meyakinkan mereka, itu bukan salah Ki Bekel. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, sebenarnya apa yang anggar katakan itu cukup menarik untuk diperhatikan. Selama ini aku memang tidak pernah memikirkan kemungkinan-kemungkinan sebagaimana anggar katakan. Aku menerima warisan jabatan ini dari ayahku. Aku juga menerima padukuhan ini sebagaimana adanya. Tidak seorang pun yang pernah berkata kepadaku bahwa masih ada kemungkinan untuk membuat perubahan-perubahan seperti yang kalian berdua katakan. Semula memang terdengar aneh, tetapi semakin lama, rasa-rasanya pantas untuk direnungkan. Terima kasih, Ki Bekel. Pernyataan Ki Bekel ini rasa-rasanya telah mengobati perasaan kecewaku terhadap anak-anak muda di padukuhan ini. Tetapi bahwa Ki Bekel menaruh perhatian, bahkan harapan, maka aku pun yakin bahwa perlahan-lahan Ki Bekel akan dapat meyakinkan mereka. Mungkin memerlukan waktu yang lama. Namun itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku akan mencoba mempelajarinya, anak muda. Namun pembicaraan mereka pun terhenti. Tiga orang anak muda telah kembali ke rumah Ki Bekel yang masih berbincang dengan Wijang dan Paksi di peringgitan. Naiklah, berkata Ki Bekel. Dengan ragu-ragu ketiga orang anak muda itu pun naik dan duduk di peringgitan. Ada yang ketinggalan di sini bertanya Ki Bekel. Seorang dari anak muda itu menyahut, tidak, Ki Bekel, jadi, ada keperluan. Maaf Ki Bekel, bahwa aku tidak dapat berterus terang di hadapan kawan-kawan, apa? Sebenarnya aku tertarik kepada gagasan kedua pengembara itu. Wijang pun dengan serta merta menyahut, terima kasih, Kisanak. Apakah itu berarti bahwa Kisanak bersedia untuk melakukan sesuatu untuk melaksanakan gagasan itu? Anak muda itu memandang kedua orang kawannya berganti-ganti. Kemudian dipandanginya Ki Bekel sambil berdesis, jika Ki Bekel tidak berkeberatan. Tentu tidak, anak muda, sahut Ki Bekel. Meskipun barangkali aku tidak dapat membantu, tetapi aku tidak akan menghalangi. Bahkan aku menduga bahwa jika kalian ingin mencobanya, agaknya masih ada satu-dua orang yang bersedia bekerja sama dengan kalian. Tetapi kami mohon perlindungan Ki Bekel, jika kawan-kawan kami yang tidak ingin ada kesibukan di padukuhan ini marah kepada kami. Apakah ada yang akan marah? Ketika kami pulang tadi, Wandawa sudah menyatakan sikapnya. Tidak seorang pun di antara kami yang dibenarkan untuk menerima gagasan tentang parit itu. Wandawa memang tidak menerlukan. Tanahnya luas dan terletak di daerah yang termasuk agak subur. Tetapi ia tidak berhak melarang kalian untuk berbuat sesuatu yang kalian anggap baik. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya tiba-tiba nampak muram. Katanya, mungkin ayah Wandawa yang berkeberatan. Kenapa dengan ayahnya? Ia seorang yang berilmu tinggi. Ia mempunyai pengaruh yang besar di padukuhan ini. Beberapa orang di antara rakyat padukuhan ini bekerja dan mendapatkan nafkah daripadanya. Wijang dan Paksi mengangguk-angguk. Ternyata tidak semua orang padukuhan ini malas bekerja. Ada juga di antara mereka yang menjual tenaganya. Agaknya mereka orang-orang yang sudah kelaparan, sehingga mau tidak mau mereka harus bekerja, berkata Wijang di dalam hatinya. Namun tiba-tiba saja Paksi bertanya, tetapi bukankah yang memegang pimpinan pemerintahan di sini adalah Ki Bekel? Ya, Ki Bekel mengangguk-angguk, tetapi Ki Cakrajaya itu dapat memaksakan kehendaknya. Apakah Ki Cakrajaya itu yang dimaksud dengan ayah Wandawa yang berkeberatan atas gagasan kami bertanya Paksi? Ya, Ki Bekel mengangguk-angguk, ia dapat mempergunakan kekerasan atau mengancam untuk memecat semua orang yang bekerja padanya dan tinggal di padukuhan ini. Hanya satu orang? Ki Bekel termangu-mangu. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil berkata, ya, hanya satu orang. Apakah kuasa Ki Bekel di padukuhan ini tidak mampu mematahkan pengaruhnya? Ki Bekel tidak segera menjawab. Dipandanginya wajah Wijang dan Paksi berganti-ganti. Ki Bekel, berkata Paksi kemudian, Ki Bekel mempunyai wewenang di sini. Jika yang seorang itu menentang wewenang Ki Bekel, maka Ki Bekel dapat mempergunakan wewenang itu. Ki Bekel dapat memerintahkan para bebahu dan bahkan seluruh rakyat padukuhan ini untuk mengetrapkan kuasa Ki Bekel. Seharusnya memang begitu, nger. Tetapi yang terjadi agak lain. Tidak seorang pun yang berani menentang Ki Cakrajaya. Mungkin tidak seorang pun yang berani. Tetapi bukankah Ki Bekel dan seisi padukuhan ini tidak hanya seorang? Tetapi lebih dari sepuluh orang. Bahkan dua puluh orang. Apakah dua puluh orang isi padukuhan ini tidak dapat mengatasi yang satu orang itu? Orang itu berilmu tinggi. Ki Bekel harus mencoba. Jika aku gagal. Kami berdua akan membantu. Apakah kalian berdua dapat melawan Ki Cakrajaya? Kami belum tahu, Ki Bekel. Tetapi kami tidak berkeberatan untuk mencobanya. Ki Bekel termangu sejenak. Namun kemudian katanya, Baiklah. Kami akan mencoba. Lalu katanya kepada anak-anak muda itu, Apakah kalian berani mencobanya? Maksudku, jika Wandawa marah, Kalian berani melawannya? Tidak harus seorang melawan seorang. Tetapi kalian bersama-sama. Jika ada di antara kalian yang berani melakukannya, Maka yang lain pun akan berani pula. Nah, demikian pula untuk melawan Ki Cakrajaya, Ki Bekel, Sahut Wijang. Seperti yang Ki Bekel katakan, Jika ada seorang saja bebahu yang berani memaksakan wewenangnya terhadap Ki Cakrajaya, Maka yang lain pun akan melakukannya pula. Betapapun tinggi ilmu Ki Cakrajaya, Ia tidak akan dapat melawan semua bebahu padukuhan ini serta orang-orang yang setia kepada Ki Bekel. Tetapi Wijang dan Paksi melihat keragu-raguan disorot metu Ki Bekel. Orang-orang padukuhan itu adalah orang-orang yang tidak ingin terjadi gejolak yang mereka anggap akan dapat mengganggu ketenangan dan ketenteraman padukuhan mereka. Namun akhirnya Wijanglah yang berbicara, Baiklah, jika tidak ada orang yang dapat mengatasi Ki Cakrajaya, Maka biarlah aku yang mengatasinya. Tetapi aku ingin mengingatkanmu, anak muda. Ki Cakrajaya adalah seorang yang berilmu tinggi. Aku mengerti. Dengan demikian, maka mereka dapat mengesampingkan Wandawa dan ayahnya, Ki Cakrajaya, dari pembicaraan mereka. Ternyata bahwa ada juga anak-anak muda dari padukuhan yang beku, yang ingin mengguncang kebekuan itu. Mereka pun kemudian telah membuat beberapa kesepakatan dengan Ki Bekel, Wijang dan Paksi. Demikianlah, ketika menginjak wayah sepi uang, anak-anak muda itu pun telah minta diri. Besok mereka akan bertemu dengan Wijang dan Paksi digumuk di seberang padang perdu. Mereka akan melihat kemungkinan terbaik untuk mengalirkan air ke padukuhan. Sepeninggal anak-anak muda itu, maka Ki Bekel masih duduk beberapa lama dengan Wijang dan Paksi di peringgitan. Setelah berbincang ke sana kemari tentang niat anak-anak muda yang ingin membuat perubahan di padukuhan itu, maka Wijang pun bertanya, Ki Bekel, sebenarnya aku tertarik kepada cerita Raky Bekel tentang orang-orang asing yang lewat di padukuhan sebelah. Seperti yang aku katakan, Ger. Jika kalian ingin mendapat keterangan yang lebih lengkap, biarlah besok atau Lusa, Angger kami antar ke rumah Ki Bekel yang telah kedatangan orang-orang asing yang liar itu. Terima kasih, Ki Bekel. Secepat-cepatnya Lusa kami akan pergi ke padukuhan itu. Bukankah besok kami telah membuat kesepakatan dengan anak-anak muda itu? Ki Bekel itu pun mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, pembantu Ki Bekel setelah melihat anak-anak muda itu meninggalkan peringgitan, maka ia pun berkata, Ki Bekel, makan sudah tersedia di ruang dalam. Aku masih kenyang, desis Paksi. Jangan menolak. Bukankah belum lama kita makan? Sudah. Sudah lama. Malam sudah sangat larut. Mungkin pembicaraan kita dengan anak-anak muda yang tinggal itu sangat mengasyikan, sehingga kita lupakan waktu. Paksi mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Makan malam Ki Bekel itu masih juga sama sederhananya dengan saat mereka makan siang. Namun agaknya Nyanyi Bekel sempat memetik daun lembayung, sehingga malam itu mereka makan selain dengan sayur lodeh yang pedasnya bukan kepalang serta serundeng kelapa, mereka juga mendapat gudangan lembayung dan daun ketelah gantung. Menjelang tengah malam, maka Wijang dan Paksi pun telah berada di dalam biliknya di Gandok. Mereka berdua pun segera membaringkan diri serta berusaha memejamkan mata. Meskipun mereka berada di padukuhan yang disebut tenang dan tenteram, namun Wijang dan Paksi telah membagi sisa malam untuk bergantian berjaga-jaga. Di daerah yang asing itu, maka banyak kemungkinan akan dapat terjadi. Di hari berikutnya, maka pagi-pagi Wijang dan Paksi sudah siap menunggu Ki Bekel yang baru mandi. Ia sudah berpesan kepada istrinya, agar Ki Bekel itu dibangunkan pagi-pagi sekali. Menjelang Fajar aku akan membangunkan Ki Bekel, Fajar. Untuk apa aku bangun menjelang Fajar? Ki Bekel berpesan agar aku membangunkan pagi-pagi, tunggu matahari sepenggalah. Anak-anak itu tentu sudah terlalu lama menunggu, aku tidak biasa bangun menjelang Fajar. Baiklah, aku akan membangunkan Ki Bekel sedikit lewat saat matahari terbit. Ki Bekel mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun berkata, Baiklah, aku akan bangun pada saat matahari terbit. Wijang dan Paksi menunggu Ki Bekel mandi sampai wayah pasar temawan. Itu pun Ki Bekel menganggap bahwa Ki Bekel sudah mendapat banyak kemajuan. Bangun pagi dan berada di Pak Hiwan dalam waktu yang terhitung singkat. Setelah mandi dan berbenah diri, maka Ki Bekel telah mengajak kedua orang tamunya duduk serta minum minuman hangat. Minumlah dahulu, anak muda. Nanti kita pergi ke Gumuk, anak-anak itu tentu sudah menunggu, Ki Bekel. Mungkin. Tetapi mereka akan memaklumi bahwa tugasku terlalu banyak, sehingga kita terlambat datang. Wijang dan Paksi saling berpandangan sejenak. Mereka tidak mengerti tugas apakah yang dimaksud Ki Bekel terlalu banyak itu. Dan kenapa mereka harus terlambat datang dan bukan terpaksa terlambat datang. Baru ketika matahari benar-benar sudah sepenggalah mereka meninggalkan rumah Ki Bekel pergi ke Gumuk untuk menemui beberapa orang anak muda yang semalam datang kembali ke rumah Ki Bekel. Sebenarnya lah bahwa Wijang dan Paksi sudah menjadi gelisah. Anak-anak muda itu tentu sudah menunggu terlalu lama. Tetapi ternyata ketika mereka sampai di tempat sesuai dengan kesepakatan, anak-anak muda itu juga baru saja datang. Bahkan seorang di antaranya datang hampir bersamaan dengan Wijang, Paksi dan Ki Bekel. Maaf, kami datang terlambat, berkata Wijang kepada anak-anak muda itu. Namun seorang di antara mereka pun berkata, kami juga baru saja datang. Ki Bekel tertawa. Katanya, kedua anak muda ini tergesa-gesa saja. Jika aku menurutinya, kami akan terlalu lama menunggu di sini. Wijang dan Paksi pun tertawa pula. Mereka sadari, bahwa kelambatan bagi orang-orang padukuhan itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Namun akhirnya, Wijang, Paksi, Ki Bekel dan anak-anak muda itu mulai memperhatikan keadaan di sekeliling mereka. Tiga batang pohon raksasa tumbuh pada jarak yang berdekatan. Batu padas yang miring, serta air yang mengalir dari atas batu padas yang miring itu, melimpah ke bawah, masuk ke dalam lekuk yang tidak begitu dalam. Air ini dapat disalurkan ke sawah-sawah yang kering itu. Bukankah sama sekali tidak merugikan orang lain? Di sisi yang lain juga terdapat arus air yang melimpah seperti ini. Jika padukuhan lain memerlukannya, maka mereka juga dapat membuat saluran air bagi kotak-kotak sawah mereka, berkata Wijang. Ki Bekel mengangguk-angguk. Namun katanya, aku sependapat. Persoalannya adalah, bagaimana kita dapat membuat parit itu? Jika Ki Bekel dapat mengerahkan orang sepadukuhan. Mungkin ada juga 2-3 orang yang mau datang sambil membawa alat-alat untuk menggali parit. Tetapi bayangkan, berapa tahun parit itu akan dapat menggapai sawah kita. Kenapa hanya 2-3 orang? Kenapa tidak 50 atau 60 orang? Aku mengenal orang-orangku dengan baik, nger. Sikap anak-anak muda ini adalah contoh yang paling baik dari sikap orang-orang tua di padukuhan ini. Wijang dan Paksi memandang beberapa orang anak muda yang bersedia datang. Tidak lebih dari 6 orang. Bagaimana pendapat kalian bertanya Wijang? Kami hanya dapat mengumpulkan 6 orang kawan-kawan kami. Pada umumnya mereka memang segan untuk bekerja. Sementara hasilnya tidak segera dapat dinikmati. Berbeda dengan mereka yang bekerja di rumah Kicak Rajaya. Meskipun sedikit, tetapi hasilnya dapat mereka terima pada hari itu juga. Jadi, bagaimana jika kalian berenam ini membuat saluran air dari tempat ini ke sawah kalian yang letaknya tidak terlalu jauh? Baru setelah rambut kami ubanan, saluran air itu akan sampai ke padukuhan. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun bertanya, tetapi bukankah kalian bersedia untuk melakukan kerja bagi tanah kalian? Tentu, jawab salah seorang dari mereka. Kami sudah sampai di sini. Baiklah, berkata Wijang. Kalian harus mampu menunjukkan kepada anak-anak muda di padukuhan kalian, bahwa apa yang ingin kalian lakukan itu akan benar-benar dapat memberikan harapan bagi masa mendatang. Apa yang harus kami lakukan ada hutan bambu di sebelahnya? Kalian dapat mengambil beberapa puluh bambu yang kalian perlukan. Kalian dapat membuat talang air dari bambu untuk mengalirkan air ke sekotak sawah kalian. Tidak hanya satu lonjor saluran air. Tetapi tiga atau empat. Bambu tidak usah membeli. Sambung bersambung. Tetapi seberapa air yang dapat mengalir lewat saluran air dari bambu itu, meskipun kami membuat empat atau lima saluran bambu. Bukankah yang kalian lakukan sekedar contoh? Salurkan air itu ke salah satu kotak sawah kalian yang terdekat. Air yang mengalir tanpa henti-hentinya itu akan dapat menggenangi kotak sawah itu. Nah, kalian dapat menanami kotak sawah itu dengan tanaman yang sangat berarti bagi padukuhanmu. Padi, misalnya. Jika kemudian ternyata padi itu tumbuh dan berbuah, maka orang-orang padukuhan akan mendapat gambaran betapa pentingnya saluran air itu. Mereka tentu tidak akan berkeberatan untuk membuat saluran air bagi bulak-bulak di sekitar padukuhan kalian. Jadi kami harus menunggu sekian lama. Sudah aku katakan, bahwa jika kalian berhasil, meskipun barangkali setahun dua tahun lagi, maka anak cucu kalianlah yang akan menikmatinya. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Sementara Paksi pun berkata, jika kalian tertarik dan bersedia membuat saluran air dari bambu itu, maka kami akan membantumu selama dua-tiga hari. Karena setelah itu, maka kami akan melanjutkan pengembaraan kami. Terima kasih Kisanak, jika kalian bersedia membantu kami. Jika satu atau dua kotak sawah menjadi basah, sebagaimana Kisanak katakan, aku yakin bahwa banyak orang akan tertarik untuk ikut membuat parit yang menuju ke bulak di sekitar padukuhan. Bahkan kami akan dapat memperbaiki parit induk untuk mengalirkan air sampai ke tengah-tengah bulak yang kering itu. Besok kita akan mulai, berkata Paksi. Baik, Kisanak. Besok kita akan mulai. Tetapi jangan terlalu siang. Kita akan mulai sebelum matahari terbit. Udaranya tentu terasa nyaman sekali. Sebelum matahari terbit bertanya salah seorang di antara anak muda itu. Jadi kapan kita harus bangun? Kalian harus bangun menjelang Fajar, jawab Paksi. Anak-anak muda itu saling berpandangan. Namun kemudian mereka tertawa. Seorang di antara mereka pun berkata, kami tidak terbiasa bangun pagi-pagi sekali. Kalian harus mencoba. Baiklah, kami akan mencobanya. Namun pembicaraan mereka pun segera terputus. Dari kejauhan mereka melihat Wandawa dan beberapa orang kawannya mendatangi tempat itu. Salah seorang anak muda yang berada di tempat itu berdesis, Ki Bekel, Wandawa dan kawan-kawannya telah datang. Mereka tentu berusaha mencegah niat kita memasang talang bambu yang panjang sampai ke kotak-kotak sawah. Aku akan mencegahnya. Tetapi jika Wandawa ingin memaksa dengan kekerasan, bukankah kalian dapat mengatasinya kami akan mencobanya, Ki Bekel. Mereka datang berempat. Mugi itu agaknya telah berkhianat. Semalam ia bersedia untuk datang bersama-sama dengan kami. Tetapi ternyata anak itu menemui Wandawa dan memberitahukan rencana kami. Sejenak kemudian, Wandawa dan tiga orang kawannya telah menjadi semakin dekat. Dengan wajah yang tegang, dipandanginya anak-anak muda yang telah datang lebih dahulu itu seorang demi seorang. Kemudian Wandawa itu melangkah mendekati Ki Bekel sambil berkata, Jadi Ki Bekel juga hadir di sini pagi ini. Ya, Wandawa. Ki Bekel juga ingin membuat padukuhan kita ini resah dan kacau. Kenapa? Selama ini kita hidup dalam ketenangan dan ketenteraman, Ki Bekel. Kedua orang anak muda ini datang untuk mengguncang ketenangan itu. Seharusnya Ki Bekel mengusir mereka. Bukan sebaliknya justru melibatkan diri. Kenapa padukuhan kita menjadi resah dan apalagi kacau bertanya Ki Bekel. Wandawa memang agak kebingungan menjawab pertanyaan itu. Namun kemudian ia pun menjawab, Sebaiknya kemapanan ini tidak usah diusik dengan care apapun juga. Siapa yang akan mengusik kemapanan? Wandawa terdiam sejenak. Dengan wajah yang tegang ia pun kemudian berkata, Pokoknya aku dan ayah berkeberatan dengan rencana pembuatan parit itu. Kau dan ayahmu tentu mempunyai alasan, Kenapa kalian berkeberatan, Sahut Ki Bekel. Apapun alasan kami tidak penting. Yang penting tidak seorang pun akan membuat parit kebulak di padukuhan itu. Kami tidak akan membuat parit, Wandawa, Paksilah yang menyaut. Membuat parit dibutuhkan banyak sekali tenaga dan waktu. Jadi apa yang akan kalian lakukan? Kami akan membuat talang air dari bambu yang disambung-sambung. Empat atau lima jelujur talang bambu. Bukankah itu sama saja tidak? Tentu ada bedanya. Persetan dengan talang bambumu. Kami sangat berkeberatan. Sudahlah, Wandawa. Biarkan saja apa yang ingin mereka lakukan. Ini tidak mengganggu air di sawahmu yang terhitung subur di padukuhan kita yang kering dan gersang ini. Aku tidak peduli, Jawab Wan Dawa. Yang penting, Urungkan niat anak-anak muda itu. Tentu saja aku tidak berhak mengurungkannya karena yang mereka lakukan itu sama sekali tidak bertentangan dengan paugeran yang berlaku di padukuhan dan bahkan seluruh kademangan kita ini. Tiba-tiba saja Mugi yang telah memberitahukan rencana pembuatan parit itu berkata, Ki Bekel, jika parit itu nanti terwujud, maka ayah Wandawa akan menjadi sangat marah. Ia akan dapat kehilangan banyak tenaga karena mereka akan sibuk di sawah mereka masing-masing. Setidak-tidaknya upah tenaga akan menjadi semakin mahal. Tutup mulutmu, bentak Wandawa. Bukankah tadi ayahmu berkata begitu? Wandawa justru telah menampar mulut Mugi sambil membentak. Haruskah hal itu kau katakan kepada Ki Bekel? Mugi terkejut. Mulutnya terasa pedih. Dari bibirnya yang pecah, darah mulai mengalir. Aku rontokkan gigimu, anak dungu. Wandawa hampir berteriak. Wijang dan paksi saling berpandangan sejenak. Jadi itulah alasan yang sebenarnya dari Ki Cakra Jaya. Ki Bekel pun kemudian mengangguk-angguk sambil berdesis. Jadi itukah alasan sebenarnya dari ayahmu, Wandawa? Selama ini, ayahmu dan aku sendiri selalu berbicara tentang kemapanan hubungan antara penghuni padukuhan kita. Jadi itulah latar belakangnya. Terima kasih.